Ya ini sudah banyak sekali nih ya yang masuk ke Zoom Saya coba lihat yang masuk di peserta yang sudah masuk di melalui YouTube Di sini ada Jefferson Siahaan dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung Ada Eko Harjo Mulyono Ada Evi Hernawati Dan juga Mahyudin di sini ya Nah ini juga narasumber kita sudah bergabung semua di sini Selamat siang ini ada Pak Bambang Selamat siang Pak Bambang Selamat siang Pak Andreas Terus ada Pak Jamiin Pak Muhammad Abu Jamiin Selamat siang Pak Selamat siang Pak Andreas Terus ada lagi Pak Deddy Kurnia Setiawan Apakah sudah bergabung Pak Deddy? Pak Deddy? Pak Deddy masuk Pak Dilanjut dulu aja Oke Terus yang selanjutnya ada Pak Roki Pak Roki sudah bergabung ya Apakah Pak Roki sudah masuk Pak Law? Sudah, sudah hadir Kok Pak Roki? Sudah ada dokter engineer ya Dokter engineer Roki itu sudah Oke kita mulai saja ya Pak Law ini karena sudah jam 1 lebih ini ya Kita akan mulai acara webinar pada siang hari ini Oke sudah siap semuanya ya Pak Law? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang dan selamat bergabung untuk para peserta Baik yang sudah bergabung di ruang Zoom Maupun yang menonton live streaming melalui YouTube Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena telah melimpahkan berkat serta rahmatnya kepada kita semua Sehingga pada hari ini Kamis 19 Mei 2022 Kita dapat berkumpul di acara yang sangat kita nantikan ini Yaitu webinar nasional dengan tema Peran power elektronik dalam mendukung perkembangan teknologi Renewable energy di Indonesia Webinar hari ini diselenggarakan oleh Universitas Science dan Teknologi Komputer Semarang Bekerja sama dengan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Universitas Jember Universitas Sultan Ageng Tirdayasa Banten STIS TKOM Politeknik Pratama Perkumpulan Teacher Planner Indonesia Cerdas Atau PTIC Dan TopLocker.com Yang terhormat Direktor Universitas Teknologi Komputer Semarang Bapak Dr. Joseph Tegusantoso M.Kom Yang kami hormati para narasumber dalam acara webinar siang hari ini Antara lain Yang pertama Dr. Eng Muhammad Abu Jami'in STMT Dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Yang kedua Dr. Deddy Kurnia Setiawan STMT Dari Universitas Jember Yang ketiga ada Dr. Eng Rocky Alvans STMSC Dari Universitas Sultan Ageng Tirdayasa Banten Dan yang terakhir ada Dr. Kandidat Dr. Andes Bambang Soehartono M.Kom Dari Universitas Tekom Semarang Beserta Bapak Ibu Saudara dan seluruh peserta webinar Yang sudah berkenan hadir dalam acara webinar hari ini Sekali lagi terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya Dalam acara yang sangat luar biasa ini Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya Kita masih berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa Pada acara webinar siang hari ini Semoga kita tetap dalam keadaan sehat selalu Berkenankanlah saya Andreas Heri Kurniawan Selaku MC yang akan memandu acara webinar kali ini Sampai dengan selesai nanti Ada pun susunan acaranya Saya bacakan susunan acaranya untuk acara webinar pada siang hari ini Yang pertama pembukaan Yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya Yang ketiga sambutan dari rektor Universitas Stekom Semarang Yang keempat ada acara inti Yaitu pemamparan materi dari narasumber Dilanjutkan diskusi dan tanya jawab Dan acara yang terakhir penutup Nanti diikuti dengan foto bersama Baiklah langsung saja kita masuk pada acara yang pertama Yaitu pembukaan Untuk mengawali acara webinar pada siang hari ini Semoga acara berlangsung dengan lancar Tanpa suatu halangan apapun Mari kita buka acara pada siang hari ini Dengan bersama-sama berdoa Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke, untuk acara yang selanjutnya Adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya Kami mohon di sini kepada Bapak Ibu Dan seluruh peserta webinar Untuk mengambil sikap duduk yang tegak Karena kita akan mendengarkan dengan khidmat Pemutaran lagu Indonesia Raya Untuk operator bisa dipersilakan Untuk memutar lagu Indonesia Raya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan Sambutan arahan dan pembukaan acara secara resmi akan disampaikan oleh Rektor Universitas Tekom Yang kami hormati Bapak Dr. Joseph Teguh Santoso M.Kom Terima kasih telah menonton! 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 Muhammad Abu Jamin, STMT, dosen Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Bapak Dr. Deddy Kurnia Setiawan, STMT, dosen Universitas Jember, dan Bapak Dr. Roky Alvans, STMSC, dosen Universitas Sultan Ageng Dirtayasa, Banten, dan Dr. Candidate DRS Bambang Soehartono, M.Kom dari dosen Universitas T.Kom, Semarang. Siang hari ini kita akan berbincang banyak dan mendengar langsung paparan dari narasumber kita yang luar biasa, yaitu mengenai peran power elektronik dalam mendukung perkembangan teknologi, renewable energy di Indonesia. Seperti kita banyak ketahui dan sering baca bahwa pemerintah dan juga negara-negara lain yang di ASEAN maupun yang di Asia dan sudah banyak dilakukan di negara lain juga, mulai mendukung secara besar-besaran penggunaan energi yang ramah dan terbarukan karena kan ada banyak sekali kemungkinan yang bisa dikerjakan dengan berbagai macam energi terbarukan ini, misalkan energi panas bumi, energi angin, energi dari hidrogen, energi dari panas matahari juga. Nah ini mempunyai peluang untuk digarap karena penggunaan energi di dunia saat ini dan di negara-negara maju dan berkembang itu semakin lama akan semakin meningkat. diputuhkan lebih banyak energi dan siapa yang mempunyai berlimpah secara energi ini dalam menciptakan energi ini maka membuka banyak peluang untuk bisa mengerjakan hal-hal yang lebih maju. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia dan bagian dari pendidik yang ikut berpartisipasi untuk perkembangan kemajuan Indonesia ini, kita ingin setiap insan yang ada dan mahasiswa dan para pendidik mempunyai keterbukaan dan informasi yang jelas mengenai peran renewable energy ini dalam meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan dari sebuah bangsa. Dan inilah yang kita akan membahas bersama siang hari ini, bahwa sebetulnya elektronik atau hal-hal yang berbau elektronik ini mempunyai peranan yang penting dan hal-hal hubungannya dengan bagaimana agar energi terbarukan ini bisa terkonversi dan termanajemen dan termanfaatkan dengan baik. Ini akan luar biasa jika kita semua paham bagaimana memulai dari hal-hal yang mungkin bisa kita terapkan di dalam keseharian kita. Beberapa dari dosen Universitas Tekom dan juga mahasiswa kita juga mulai sudah menggunakan energi matahari untuk penerangan rumah, taman, atau jalan-jalan, itu sudah mulai banyak dilakukan. Dan untuk yang tinggal di pedesaan mungkin juga mulai memanfaatkan energi dari air, angin, sinar matahari juga bisa. Dan inilah yang mari kita bersama-sama mulai mempunyai mindset yang seperti itu. Selain ramah lingkungan energi ini, dan energi ini tidak akan mudah habis karena bisa didapat dengan mudah di sekitar kita. Demikian itu kata sambutan dari saya dan juga membuka webinar nasional pada siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, para pemerhati pendidikan, dan para pengguna renewable energy di Indonesia. Terima kasih. Saya ucapkan selamat mengikuti dan saya kembalikan kepada MC kita, Bapak Andreas. Terima kasih, Pak Rektor, atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya, kita memasuki acara inti webinar nasional pada siang hari ini, yaitu pemamparan materi oleh para narasumber. Baiklah, langsung saja kita sapa moderator yang akan memandu acara inti pada webinar siang hari ini. ada Bapak Lorenz Adi, Eskom MT. Selamat siang, Pak Lorenz. Selamat siang, Pak Edru. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Tuhan, baik. Sudah siap ya, Pak? Sudah siap. Baiklah, langsung saja kita serahkan acara selanjutnya kepada Bapak Lorenz. Silahkan, Bapak. Ya, terima kasih. Perkenalkan kepada Bapak-Ibu semua, perkenalkan saya hari ini selaku moderator. Nama saya adalah Loren Adi Subriono. Saya salah satu dosen Universitas Tekom yang hari ini diberikan tanggung jawab untuk memimpin acara webinar nasional dengan tema peran power elektronik dalam mendukung perkembangan teknologi renewable energy di Indonesia. Nah, perlu kita ketahui sedikit saya akan memberikan kata-kata. Jadi, apa sih sebetulnya renewable energy untuk Bapak-Ibu semua yang sedang menonton webinar ini biar ada paham dan klik dengan nanti materi-materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia itu membutuhkan yang namanya sumber daya energi. Kalau manusia itu, yakni makan, makan dan minum itu adalah salah satu energi kita. Yang berikutnya, kita juga tidak jauh dari gadget dan sebagainya yang membutuhkan daya serta energinya. Nah, setiap aktivitas pasti kita membutuhkan sumber daya. Nah, sumber daya di dunia ini cukup banyak. Salah satunya adalah renewable energy atau energi terbarukan. Energi yang baru. Nah, energi terbarukan itu merupakan sumber energi yang berasal dari alam, proses alam yang berkelanjutan dan mampu digunakan dengan bebas. Contohnya seperti sinar matahari, seperti angin, air yang mengalir, geotermal, atau panas bumi yang kita bisa manfaatkan untuk menjadi sumber daya energi baru. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk mendukung webinar pada siang hari ini. Oke, untuk yang pertama ada materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Engineer Muhammad Abu Jami'in, STMT. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak. Pak Lelen. Ya, seperti yang. Oke, yang disini ya. Saya tampilkan seperti ini. Nah, selamat siang. Sudah siap, Bapak. Untuk judul materinya adalah Bekatan Kinerja Sistem Pengkonversi Tenaga Angin dengan Skema Multistate. Betul? Oke, siap. Insya Allah, Pak. Sudah siap. Untuk waktunya kurang lebih sekitar 20 menit, Pak. Oke, siap. Kepada Bapak Dr. Engineer Muhammad Abu Jami'in, STMT, waktu dan tempat, kita persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya, Pak Lauren. Kepada yang terhormat, Bapak Rektor STECOM, Bapak Joseph. Kemudian kepada yang terhormat, Bapak Narasumber dalam webinar ini. Dan kepada yang terhormat, Bapak Ibu, peserta di webinar ini, baik secara Zoom maupun yang hadir di YouTube. Berkenankan, nama saya Muhammad Nabi Jami'in. Saya dari Politeknik Perkapalan Negeri Suyabaya sebagai dosen teknik listrikan kapal. Dalam kesempatan ini, saya sangat berterima kasih, sudah diberikan kesempatan yang luar biasa untuk mengisi dalam webinar ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon izin, saya akan menampilkan share screen Bapak Ibu ya. Selamat siang. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tema Renewable Energy dengan judul Peningkatan Kinerja Sistem Pengkonversi Tenaga Angin dengan Skema Multistip. Ada beberapa sumber energi terbarukan, diantaranya bisa tenaga angin, biomasa, solar energi, hidropower, dan geotermal. Ini termasuk komponen-komponen atau elemen sebagai sumber energi yang dapat diperbarui atau renewable energy. Profil konsumsi energi dunia saat ini masih di, yang tertinggi adalah petroleum atau minyak. Kemudian gas alam, batu bara, nuklir, dan 10 persen diantaranya adalah pembangkit renewable energy. Yang mana komponennya dapat dijelaskan dalam beberapa sumber renewable energy ini, yang mana totalnya bisa 9,7 kwadriun BTU. Yang mana untuk tenaga angin sendiri itu menempati posisi cuma 19 persen. Lainnya masih banyak ini. Sebenarnya kalau digali lebih banyak lagi, potensi untuk tenaga angin dapat diperbesar. 6 persen solar cell, yang banyak itu yang saat ini sedang, banyak itu adalah hydroelectric, wood, fuel, fuel, ini adalah sumber energi yang sudah lama dipakai. Karena mengapa ini sangat lambat sekali untuk wind energy ini? Karena untuk kebutuhan inverter komponen sangat mahal, sehingga perkembangannya agak lambat. Sehingga pada saat kemajuan teknologi ini, yang mana inverter, kebutuhan inverter sudah sangat murah, bisa terjangkau, bukan sangat murah, sudah bisa terjangkau, maka ke depan pembangkit listrik, tenaga angin atau solar dan yang lain sebagainya akan tumbuh dengan besar. Kemudian berdasarkan negara yang memanfaatkan energi angin sebagai pembangkit listrik, yang pertama adalah Cina, Cina menduduki urutan pertama yang memanfaatkan energi angin sebagai pembangkit listrik. Kemudian USA, Kiriman, Spain, yang bisa dijelaskan dalam slide ini. Bisa dilihat Indonesia masih belum menempati posisi 10 teratas, masih kalah dengan India. Potensi tenaga angin, pasar dunia saat ini pada 2030 diberikan bahwa 20 persen dari kepulauan tersebut dunia akan menggunakan tenaga angin. Diawali dari 2 persen dari kebutuhan listrik di dunia menggunakan angin. Yang mana pemanfaatnya hanya 10 persen saja dari tenaga angin, maka sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik di dunia. Untuk potensi tenaga angin di Indonesia, saat ini mulai tahun 2014 itu sangat kecil, yaitu sekitar 5 persen, 5,5 gigawatt dari total konsumsi energi. Sedangkan target untuk renewable energy di Indonesia adalah 23 persen. Cukup besar sekali ya, pada tahun 2025 targetnya. Berdasarkan sumber Kementerian ISDM, pemanfaatan energi angin terpasang di Undina pada tahun 2014 masih sangat sedikit, yaitu sekitar 0,6 megawatt, yang mana mengacu pada kebijakan energi nasional, maka pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTP harus mampu menghasilkan 250 megawatt pada tahun 2025, yang mana targetnya untuk renewable energy adalah 23 persen pada tahun tersebut. Sistem pengkonversi tenaga angin ada beberapa komponen dari wind energy conversion system. Yang pertama adalah kincir angin itu sendiri, yaitu pengkonversi dari energi angin menjadi energi mekanik, kemudian generator, generator bisa generator sinkron, bisa generator induksi, bisa permanent magnet sinkronus generator, kemudian sistem pengkonversi di sini, sistem pengkonversi itu terdiri dari converter dan inverter. Kemudian WECS controller, WECS controller ini berfungsi untuk mengatur kerja sistem agar diperoleh frekuensi yang konstan, frekuensi yang konstan dan tegangan konstan, dan dapat mensampling atau mengkonversi energi angin secara optimal. Ini adalah dibutuhkan WECS controller. Ini jadi kerja sistem ini berdasar kecepatan anginnya berapa, yang dapat dikonversi berapa, nanti dikonversi ke sini dalam grid inverter dan grid converter. Kemudian masuk ke dalam sistem. Yang mana WECS controller ini digunakan untuk mengendalikan agar kerja sistem menjadi optimal. Min-Win Distribution. Untuk memasang instalasi pembangkit tenaga listrik pada suatu wilayah, maka kita membutuhkan profil kecepatan angin. Profilnya seperti apa? Rata-ratanya berapa kecepatan angin tersebut? Kemudian distribusinya berapa? Sehingga nanti dalam menentukan state kecepatan angin atau sampling kecepatan angin pada modul MPPT, pada konstan mood itu berapa, seperti apa, teknik sampling-nya, teknik pengkonversinya, itu berdasar kecepatan angin tersebut. Kemudian digunakan sebagai ajuan untuk menentukan kincir yang sesuai. Yang mana kincir, kalau kecepatan angin rendah sampai tinggi, itu kincirnya berbeda-beda. Bentuk kincirnya berbeda-beda. Yang mana umumnya dalam mengkonversi kecepatan angin menjadi energi, yaitu dapat dirumuskan sesuai ini. 0,5 Rho A V pangkat 3 kalikan Cp. Cp itu adalah coefficient of performance dari turbin angin itu sendiri. Jadi kita perlu tahu, karakter kecepatan angin, pada saat sebelum dipasang pembangkit listrik tenaga angin di walayah tersebut. Untuk itu, dari kecepatan angin karena distribusi, karena berbesar acak, masa kita modelkan dulu, agar kita bisa mendapatkan profil yang sesuai. Profil yang sesuai kita modelkan dulu, sehingga salah satu model yang digunakan, ini adalah seperti ini, ini model bentuk dalam bentuk ARMA, autoregressive moving average model, ada yang berbentuk operabilistik model, dan macam-macam bentuk-bentuk model kecepatan angin. Yang mana model ini digunakan sebagai ajuan untuk menentukan berapa state yang dibutuhkan dalam distribusi angin tersebut, yaitu berapa state yang diperlukan, supaya daya angin tersebut dapat dikoversi secara optimal. Klasifikasi tenaga angin. Klasifikasi tenaga angin yang dapat dikoversi ke dalam energi listrik ada beberapa kelas, jadi kelas satu yang itu sangat rendah, sampai kelas enam. Yang mana pada kelas-kelas ini, dibutuhkan kincir-kincir yang berbeda, bentuk kincir yang berbeda. Bentuk kincir yang berbeda. Kemudian jika ada beberapa state, ada beberapa kecepatan yang distribusinya seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, maka perlu dipasang state-state yang berbeda. Karena kalau dia dioperasikan dalam satu, hanya satu state saja, akan tidak optimal. Maksudnya keluaran apat energi angin dapat dikonversi ke dalam energi listrik itu menjadi kecil, karena cuma satu state. Begitu state-nya berubah, maka kecepatan angin tersebut tidak dapat dikonversi ke dalam naga listrik. Sehingga sangat disayangkan. Sehingga perlu penerapan multistate wind energy conversion system. Sebagai contohnya ini, sistem multistate. Ditu kan pada tabel ini. Ini kita observasi dalam dua, tiga, sampai empat state. Dalam empat state. Ada sampai sepuluh state. Ini kita beri contohkan saja supaya ada gambaran mengapa itu, state itu seperti apa, kenapa dibutuhkan. Ini seperti ini. Misalkan ini beroperasi pada dua state. Dua state. State-nya 0, state-nya 100. Berarti satu state ini. Satu sampling atau dua kondisi. Yaitu pada kecepatan yang 0 ini, berarti dia tidak dapat dikonversi. Keluaran dari daya pengkonversinya tidak ada. Pada 100 persen itu adalah yang dapat dikonversi itu 0,76564. Berarti energi angin itu dapat dikonversi sebesar 76,5 persen. Kemudian untuk tiga state. 0 ini tidak menghasilkan energi. 0,01 berarti sekitar 10 persen ini. 0,09, 110 persen. 26 persen atau 27 persen itu adalah 50, kapasitas 50, separuhnya. Yang 100 persen itu adalah 0,63. Dua-duanya ini dapat dikonversi. Sehingga keluaran dari energi akan dapat dijumlahkan. Berarti 0,26 ditambah 0,63 sekitar 90 persen. Jadi akan meningkat. Yang asalnya 76 persen meningkat menjadi 90 persen yang dapat dikonversi. Tiga state. Tiga state pun peningkatannya cukup kecil. Karena sekitar ini yang dikonversi, sekitar 0,065 persen. Berarti sekitar 7 persen. Berarti ini 93 persen. Ada kenaikan, kalau menggunakan pasal, ada kenaikan 3 persen cuman. Yang optimal berarti kita pilih cuma yang pakai tiga state. Karena ini kenaikan yang dapat dikonversi itu tidak terlalu sirifikan. Seperti ini contohnya untuk penggunaan state, apa itu multi-state wind energy conversion system. Mengapa perlu menerapkan skema multi-state? Kita ketahui bahwa kecepatan angin yang acak dengan fusi dan sistas, probabilitas yang berbeda, maka itu perlu diterapkan skema multi-state. Sehingga diperoleh kelebihan. Yang pertama itu adalah desain sistem yang lebih ekonomis dengan efeksi tinggi. Yaitu, kenapa ekonomis? Karena daya inverter yang dibutuhkan itu akan lebih kecil. Yang dapat dijelaskan oleh poin kedua. Mengurangi durasi waktu pada modul MPPT sehingga mengurangi kebutuhan kapasitas inverter. Dan meningkatkan daya yang diserap oleh turbin. Kalau satu state tadi cuma 76 persen, dua state bisa 90 persen. Berarti apa? Daya yang dikonversikan akan lebih tinggi. Sebagai contoh sederhana seperti itu. Metode sistem pengkonversi tenaga angin. Yang mana yang gambar pertama ini. Gambar pertama ini ada tiga daerah. Satu, dua, dan tiga. Yang mana daerah satu itu adalah angin yang tidak dapat dikonversi ke dalam tenaga listrik. Yang daerah dua, ini daerah dua ini, adalah daerah modul MPPT. Yaitu daerah modul MPPT yang mana kalau kita mengkonversikan energi angin itu, kita memerlukan inverter. Daerah ketiga, daerah tiga, ini adalah daerah constant power. Daerah constant power ini adalah mana kita untuk konversi tenaga angin tidak diperlukan lagi inverter. Kita juga bisa menggunakan cuma constant mode. Kalau kita menggunakan satu mode saja, constant power mode, maka pada kecepatan running ini, rating, kecepatan rating saja yang dapat dikonversi. Di bawah kecepatan rating, dia tidak dapat dikonversi. Kalau kita menggunakan dua mode, mode constant mode sama mode MPPT mode, maka pada kecepatan ini, kecepatan cut-in sama kecepatan rating, sampai kecepatan rating, berarti ini energi angin dapat dikonversi, tapi harus mode MPPT, yang mana memerlukan inverter untuk mengkonversiannya. Di bawah kecepatan cut-in yang ini, di bawah kecepatan RPS ini, dia juga tidak dapat dikonversi karena kecepatan angin terlalu rendah, tidak cukup energi untuk dapat dikonversi. Di atas ini, V cut-out di sini, itu tenaga angin tidak dapat dikonversi. Mengapa tidak dikonversi? Walaupun kecepatan angin yang tinggi, itu sudah berbahaya kalau energi listrik. Tekniknya ini seperti ini, dikebutuhkan pada gambar 2 ini. Kalau ini mode MPPT mode, yang ini, gambar yang sebelah ini, MPPT aerodinamis, ini adalah mode MPPT mode-nya di sini. Yang sebelah sini, itu adalah mode MPPT mode, tracking optimal point-nya. Landa optimal titiknya berapa? Berarti kalau dia berada pada landa optimal yang konstan, maka dia akan bekerja pada CP maksimal, CP tertinggi, coefficient overpone tertinggi, sehingga dia dapat dikatakan bekerja pada mode MPPT mode. Ini adalah teknik untuk pengkonversi tenaga angin menjadi tenaga listrik. yang mana sudah dijelaskan tadi. Parameter untuk sampling energi angin ke dalam energi listrik, ditunjukkan dengan parameter-parameter VCI, yaitu kecepatan cut-in, VR, yaitu kecepatan routing, dan VCO. Yang mana pada VCI sampai VR, ini adalah bekerja pada mode MPPT. Mode MPPT, yang mana di sini, dikerjakan oleh generator ini, generator power converter, yang mana pada VCI sama VR ini, kita membutuhkan inverter untuk pengkonversiannya. Yang di sini, yang constant mode tidak membutuhkan inverter, yang di sini diarah kosong. Yang di sini juga tidak ada energi yang dapat dikonversi ke dalam tenaga listrik, yang di sini juga tidak ada energi yang dapat dikonversi ke dalam tenaga listrik untuk alasan keamanan. Kecepatan angin di atas VCO, cut-out. Sebagai contoh, ini adalah gambar dari distribusi tenaga angin. Distribusi tenaga angin, faktor yang diperhatikan untuk mengembangkan sistem WCS itu, sebelum kita merancang sistem pengkompensi tenaga angin, maka kita perlu menentukan distribusi kecepatan angin yang acak. Parameter dan spesifikasi WTG, yaitu ditunjukkan ini. Parameter yang diperhatikan BGG itu ditunjukkan oleh parameter BCI, BR, dan WCO. Unaffoled BDWTG, wind turbine gelato, yaitu kecepatan angin yang tidak dapat dikonversi ke dalam tenaga listrik. Ya, maka kalau kita cukup banyak tenaga angin yang tidak dapat dikonversi ke dalam tenaga listrik, misalkan cuma 25 persen saja, 50 persen saja dapat dikonversi ke tenaga listrik, maka kita perlu menerapkan penambahan state. Seperti ini. Pada daerah ini hanya state 1. State 1 berarti kecepatannya antara 12 sampai 13 meter per detik. Ini dapat dikonversi pada constant mode. Tapi turun di bawah ini, dia adalah menggunakan MPPT mode. Antara ini ya, di sini kita tarik gaya di sini, hijau ini, 11 sampai 12,5 berarti dia bekerja pada mode MPPT mode. Kalau turun sebesar di bawah 11,5, maka dia menggunakan state yang kedua, state hijau ini, state kedua. Berarti supaya dapat dikonversi lagi. Yang di sini, state kedua, berarti apa ini? Bekerja pada state kedua, MPPT mode-nya bekerja antara 11,5 sampai 10, pada kecepatan 11,5 sampai 10, 10 sampai 11,5, bekerja pada state kedua. State kedua dalam mode MPPT. Di atas 11, itu bekerja pada mode constant mode. Pada daerah yang ini, warna magenta ini, warna magenta, daerah ketiga, ini adalah state ketiga. Sehingga kalau kita sampli sedikit-sedikit seperti ini, maka kurvanya yang ini akan lebih kecil. Sehingga akan mengurangi durasi atau daerah operasi MPPT mode. Kalau mengurangi MPPT mode berarti mengurangi kebutuhan inverter yang pertama. Yang kedua, mengurangi getaran torsi. Karena daerah MPPT mode kecil. Kurvanya menjadi kecil. Ini teknik ekstrak, wind turbine generator tenaga angin, yang mana kita dekati dengan ada beberapa daerah operasi, yaitu yang sudah dijelaskan tadi seperti ini, yaitu constant mode, kita tentukan ini VR sampai VCU, itu adalah constant power mode. Kemudian VCU sampai VR, itu adalah MPPT mode, yang mana pada daerah MPPT mode sama constant power mode, ini dapat dikonversikan menjadi tenaga listrik. Yang mana ABC-nya dapat didekati dengan persamaan di bawahnya ini. Sekarang bagaimana teknik untuk mengkonversinya, teknik untuk mengkonversi menjadi tenaga listrik, yang terutama bekerja pada MPPT mode, kalau constant mode itu kita tidak perlu kontroler untuk inverternya, kita tidak perlu itu, tapi kalau MPPT mode kita perlu kontroler, yang mana kita tracking untuk mendapatkan CP maksimalnya ke CP optimalnya berapa, supaya menghasilkan daya yang tinggi, daya yang lebih tinggi, daya yang optimal. Yang mana kita dekati dengan persamaan, apa itu kofisien overman pada perilaku atau karakteristik dari turbin angin, didekati dengan lambda sama beta. Yang mana lambda ini adalah tip speed ratio, dan beta ini adalah sudut pengaturnya, sudut-sudut turbin. Ini berarti apa, sudut turbinnya dapat diatur, didekati dengan ini. Kita lacak, supaya mendapatkan kofisien perman lebih tinggi, dan dihasilkan daya yang optimal. Kita sesuaikan di sini, tadi kan ada sampelnya ini. Maka kalau kita terapkan untuk single MPPT, seperti ini kalau single, kalau beberapa MPPT ini ada beberapa kotak, satu, tipe satu, tipe dua, ada beberapa state, ini dapat dibagi beberapa state. sehingga pada kecepatan wind speed radian per detik, apa itu, dua sampai ke empat, empat radian per detik, ini dapat dikonversi dia. Energi anginnya dapat dikonversi dari 6 sampai 9, kemudian dari 9 sampai 10 meter per detik, dari 10 sampai ke 12, itu dapat dikonversi semua. Dapat dikonversi. dan kecepatan yang apa itu, mode MPPT mode-nya akan lebih sedikit. Tapi kalau kita bekerja pada single mode, single state, maka butuh inverter yang lebih besar. Seperti ini, misalkan kita ingin 6 meter per detik sampai 10, 11 meter per detik. Apa itu kecepatan latinya 11 meter per detik. Maka apa itu mode-nya, mode-nya untuk constant mode-nya, constant power mode-nya akan lebih kecil, dan MPPT-nya kita lihat di sini, akan besar. Sehingga butuh inverter yang besar. Untuk tujuan-tujuan mengurangi kebutuhan inverter, maka diperlukan beberapa state untuk sampling tenaga. Dan ini hasilnya. Hasil power motion-nya. Mohon maaf Pak, jawabin saya potong. Untuk waktunya kurang 5 menit lagi. Oke, siap. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi, yang pertama adalah kecepatan angin bersifat random atau intermittent, kadang tersedia, kadang tidak. Perlu dilakukan identifikasi untuk menentukan jumlah state kecepatan angin pada daerah atau boleh yang akan dipasang instalasi pembangkit listrik tenaga angin untuk mengoptimalkan jumlah daya yang dapat dikonversi. Yang kedua, skema multi-state wind energy conversion system dapat meningkatkan jumlah kecukupan energi untuk dikonversi ke dalam tenaga listrik dan sekaligus mengulangi kapasitas inverter. Yang ketiga, mode untuk sampling energi ada empat daerah, yaitu MPPT mode, constant power mode, daerah tidak cukup energi untuk dikonversi, yaitu kecepatan yang terlalu rendah sehingga tidak cukup untuk dikonversi. Kemudian, safety mode, kecepatan angin terlalu tinggi sehingga membahayakan sistem. Kesimpulan yang keempat adalah sistem kotor dibutuhkan untuk tracking controller coefficient of performance pada daerah MPPT dan constant mode. Cukup sekian apa yang saya sampaikan dalam materi webinar kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Ya, terima kasih atas pati sebelahnya telah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih untuk Bapak Dr. Engineer Muhammad Abdu Jamiin STMT atas paparan materinya dengan judul Peningkatan Kinerja Sistem Penkonversi Tenaga Angin dengan Skema Multistate. Ya, berikut saya akan menampilkan si finara sumber beliau Bapak Muhammad Abdu Jamiin ya, karena tadi sedikit terlupa biar kenal Pak. Jadi, kalau di kita ini tradisinya tidak kenal, maka tidak sayang. Jadi, biar saling sayang, menyayangi, kita harus berkenalan. Ini adalah Bapak Dr. Engineer Muhammad Abdu Jamiin STMT. Beliau adalah dosen Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS dengan riwayat pendidikan sebagai berikut. S1 pada Institusi Teknologi 10 November ITS Surabaya dengan jurusan yang diambil adalah Marine Engineer Marine Engineer dan S2 beliau ada di Institut Teknologi 10 November pada jurusan teknik elektro lebih ke teknik kontrol dan beliau sudah S3 pada tahun 2016 dengan jurusan neurocomputing di Waseda University of Japan. Jepang ya. Jadi, beliau memutari dunia ini kayaknya di Jepang. Penelitian terbaru di tahun 2021 yakni tentang sistem kontrol kecepatan pada motorship electronic population untuk meningkatkan kinerja propeler posisi sebagai ketua. Beliau memiliki banyak publikasi ilmiah ya. Salah satu publikasi yang terbaru ada di tahun 2021 dengan judul Supply Chains Performed for a Traditional Shipbuilding Industry in Indonesia. Dan beliau juga memiliki sebuah buku yakni berjudul tentang Sistem Identification and Modeling of Non-Linear System Applied for Control Application. Dipublish di LAP di Lambert Academic Publishing yang sudah memiliki ESPN. Dan pengalaman kerja terbaru beliau ada di Head of Power Electronic Laboratory di Marine Electrical Engineer PPNS dari Januari 2020 hingga sekarang dan banyak pengalaman kerja terbaru yang beliau teguni saat ini. Untuk Bapak Muhammad Abu Jamin terima kasih atas paparannya. Kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Terima kasih. Ya, saya selaku moderator mengingatkan kepada Bapak Ibu yang sedang menonton webinar ini dari Zoom maupun yang ada di YouTube. Untuk pertanyaan-pertanyaan silakan bisa dituliskan di kolom live chat yang ada di Zoom atau live chat yang ada di YouTube. Bapak Ibu bisa ketikkan namanya dari mana asal atau mungkin dari perguruan tinggi mana dan utarakan pertanyaan kepada narasumber siapa lalu pertanyaannya apa. Begitu, jadi biar kita nanti bisa membaca dengan lengkap dan detail. Oke, lanjut lagi pada narasumber yang kedua yang tidak kalah kerennya dengan Pak Muhammad Abu Jami'in. Kita akan perkenalan dulu dengan beliau Bapak Dokter Bapak Dokter Engineer Rocky Alvans STMSC dari dosen Universitas Sultan Ageng Triasa Banten berikut saya akan bacakan terlebih dahulu CV-nya sebelum kita nanti akan menyapa beliau. Beliau memiliki riwayat pendidikan dari S1 hingga S3 S1 beliau pada Universitas Jayabaya mengambil S1 of Electrical Engineer terus untuk S2-nya beliau mengambil di Taiwan University ya National Taiwan University dengan jurusan Electrical State K Laboratory di IBMA Taiwan dan beliau lulus 2020 bergelar doktor di Kumamoto University ini sepertinya Jepang Bapak nanti boleh diklarifikasi barangkali saya salah Doctor of Computer Science and Electrical Engineer untuk riwayat pekerjaan terbaru dari 2010 hingga sekarang beliau merupakan seorang dosen Lecture dan Research of Electrical Engineer Department di Universitas Sultan Ageng Triasa Banten untuk penelitian beliau terbaru ada di tahun 2022 beliau meneliti tentang desain of shelter charge station for electric bikes based on photo voltage ini sepertinya ini ya apa photo voltage itu Soralser itu ya teknologi as supporting strategy for a the smart green campus program at the faculty of engineer Untirta nah itu sepertinya penelitiannya sangat panjang sekali karena judulnya juga panjang semoga nanti beliau bisa memberikan pengalamannya tentang dunia photo voltage untuk publikasi terbaru pada tahun 2021 yakni tentang study of temperature and humidity regulator in baby indicator incubator using fuzzy PID hybrid controller ini sepertinya ini ya incubator bayi nah ini mungkin banyak sekali penelitian-penelitian beliau yang sudah terpublikasi dan penelitian-penelitian lanjutan juga oke berikut seperti itulah CV dari Bapak Dr. Engineer Rocky Alvans STMSC selamat siang Bapak ya selamat siang ya oke sudah siap Bapak dengan judul materi peran power elektronik dalam teknologi energi terbarukan di Indonesia betul siap untuk Bapak Dr. Engineer Rocky Alvan STMSC waktu dan tempat saya persilahkan oke halo semua selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah wabarakatuh di sini saya akan apa coba untuk menyajikannya salam hormat salam hormat Pak Rektor STKOM Pak Jos Pak Jos salam hormat dan semua tim dari STKOM yang saya hormati rekan-rekan dari apa universitas yang ada di Indonesia tentunya oke dan semua partisipan ya tentunya oke salam sehat semua dari saya ini saya akan coba apa namanya diundang ya dari STKOM untuk webinar terima kasih saya akan share screen oh iya sebelumnya sudah jelas ya suara saya sudah Pak oke selamat menikmati selamat menikmati oke ya di sini saya akan coba untuk memaparkan dari hasil apa namanya pemilihan judul ya dimana disitu banyak apa namanya untuk pengembangan ya untuk power elektronik dimana disini pengembangannya itu yang masuk kategori renewable energy yang dimana disitu saya akan coba untuk apa ke bidang saya ya untuk di solar cell yang dimana disitu kita perlunya early warning system detectionnya dimana apa namanya sekarang itu sudah banyak di Indonesia itu apa konsumen ya tentunya terus konsumen ini berhubungan dengan produknya dari solar cell oke disini kita ada tantangan karena kita mengalami apa tinggal di bumi jadi itu kita juga ada dampaknya ternyata apa namanya global ya itu kita lihat average temperature dari tahun 1850 itu dia temperaturnya apa namanya rendah sehingga sekarang 2020 dan sekarang 2022 bagaimana itu kita lihat disini ya terjadi peningkatan suhu jadi yang kita ancaman dimana disitu global secara global itu membutuhkan apa namanya iklim yang benar-benar harus ramah ya jadi kita harus green jadi dia apa namanya untuk supaya di bumi ini manusia itu nyaman nantinya dan buat cucu-cucu kita nantinya gitu nah ini faktor apa namanya challenge ya dimana disitu kita adanya climate change di di permukaan bumi oke next lanjut nah disini kita lihat kalau di Indonesia itu kita punya target ya dimana disitu kita mengurangi emisi tentunya climate change tadi itu adanya emisi yang selalu diproduksi ya oleh setiap individu apapun secara masal gitu jadi konstribusi nasional di Indonesia itu kita harus tahu apa dari renewable yang dimana situ harus menciptakan green itu sendiri jadi disini harus apa namanya kalau kita lihat ya dari emisi di 2030 itu besar 29% yang dimana disitu energi terbarukan itu yang perlu digalakkan lagi oleh pemerintahan Indonesia ya ini makanya alasan ini mengapa program energi bersih ini adalah salah satu pilihan yang dimana disitu mengubah semua investasi menuju pengembangan rendah emisi tentunya oke ini kita lihat di 2030 nanti nah ini potensi renewable energy di Indonesia jadi di Indonesia itu kita sangat diberkahi ya semestinya kita di garis katolistiwa dimana dimana disitu kita ada apa energi kebijakan energi nasional yang disebut KEM dan juga rencana ini RUEN ini menargetkan kita harus menyediakan energi terbarukan itu sebesar 23% jadi pada tahun 2005 itu kita harus sudah mengenal atau memakai dari pasar energi yang dimana energi terbarukan ini sangat berkonstribusi nantinya gitu nah disini kita lihat disitinya kalau kita lihat dari utility scale sampai dengan kita baterai energi storage itu sudah mulai di Indonesia untuk penggunaannya untuk aplikasinya dan untuk distribusinya semuanya nah disini kita lihat potensi modul fotovoltax dimana disitu dari pertama saya untuk masuk ke topik saya di solar cell dimana fotovoltax itu di Indonesia ada penambahan kapasitas yang terus demi tahun demi tahun itu ada penambahan yang dimana disitu marketnya itu tambah luas dan tambah bertambah gitu jadi disitu solar cell sendiri itu kita ada di sistem misalnya rooftop atau floating dimana nanti selanjutnya itu kita juga akan membahas ya nanti nah ini dari tahun 2019 sampai 2028 ini jadi dia mempunyai peningkatan dari solar cell itu sampai totalnya 970 juta dolar jadi benar-benar ini benar-benar peningkatan yang signifikan oke selanjutnya ini source-nya saya ambil dari VLN jadi nah kalau kita lihat disini prinsip dari solar cell dimana disitu dia beroperasi dimana disitu ada penyerapan cahaya terus disitu juga ada pemisahan antara muatan yang berbeda dari tipe semikonduktor yang dimana disitu PN junction-nya dan dia mempunyai sirkuit eksternal yang dimana disitu nanti dia cahaya itu akan diserap dari radiasi matahari itu sendiri nah disini kategori dari solar cell jadi solar cell itu dia ada sampai sekarang ini ada 3 generation yang generasi ketiga jadi sekarang itu sudah di peroskite base dimana disitu melihat efisiensinya setiap solar cell itu untuk dibuatnya itu harus dilihat dari efisiensinya dimana sekarang sudah generasi ketiga dimana situ dia memakai bahan peroskite base nah untuk yang di pasaran sekarang itu biasanya kita pakai silikon jadi oke ini umumnya di Indonesia itu kita tentu tahu pasti sudah general banget untuk tipe atau jenis bahan dari yang umum di Indonesia itu ada polikristalin monokristalin dan tinfilm dan biasanya yang dipakai itu monokristalin yang dimana dia mempunyai teknologi yang terkini terus menghasilkan daya listrik yang tinggi jadi dia susunan kristalnya itu dengan proses doskarski jadi dia benar-benar kristalnya kristal murni ini sangat tinggi untuk efisiensinya sekarang ini di monokristalin oke ini peran elektronik dalam sistem potovoltech yang dimana disitu kita ada dua sistem yang dipakai untuk grid connected dan dengan battery base atau kita sebut dengan stand alone jadi disini peran elektronik itu power elektronik itu dia menggabungkan energi yang dimana disitu nanti ada elektronika dayanya biasanya terus juga ada inverternya sebagai pengubah tegangan yang dihasilkan oleh potovoltech berupa DC ke AC yang berfungsi untuk menghubungkan PV ke jaringan utilitas listrik nantinya dan juga disini kalau kita lihat kalau kita sistemnya stand alone atau kita sebut dengan off-grid itu dia mempunyai elektrik utility yang membackup nantinya jadi itu ada peran dari power elektronik itu sendiri dasarnya jadi kita nantinya menemukan bahwa efisiensi dan efektivitas sistem tenaga fotovoltech itu sangat tergantung benar-benar kepada power elektronik interface dimana di situ dia ada pengendalian teknik pengendalian nah disini kita lihat kalau kita lihat jenis dari pembangkit listrik tenaga surya itu ada on-grid yaitu terkoneksi langsung dengan PLM dimana disitu nanti panel surya itu mendapatkan pencahayaan terus juga energi DC dari solar panel itu nanti menjadi gelombang sinus nanti di convert oleh inverter terus dia hasil listrik gelombang sinusnya itu dia dirubah dari dihasilkan oleh inverter terus langsung masuk ke jaringan PLM dan PLM menyediakan KWH meter kilowatt hour eksim dimana situ nanti ada ekspor-importnya jadi biasanya konsumen itu kalau dia pengguna dari solar panel itu adanya meter eksim jadi itu dirubah untuk sistem import dan ekspor energi yang didapat nantinya di sistem PLTS terus jika listrik mati maka PLTS juga mati karena disini dia terkonek oleh grid langsung jadi tidak ada backup baterainya beda dengan jenis PLTS off grid kalau disini PLTS off grid dia tidak terhubung ke jaringan PLM jadi dia punca backup yang dimana disitu backupnya itu nanti dikontrol dan dikendalikan oleh SCC SCC ini solar charge controller disitu nanti piranti dari power elektroniknya itu dia bisa mengatur voltase dan ampernya agar mengisi charging baterai nantinya terus disini baterai memberikan arus kepada inverter dan berubah lagi di convert jadi peran dari power elektronik ini sangat benar berperan disini nah terus disini ada kita sistem hybrid nah sistem hybrid ini dia antara koneksinya itu antara PLTS yang di hybrid misalnya menggunakan energi luar dia kayak semacam apa kayak semacam diesel mesin diesel ataupun dia baterai jadi sehingga benar-benar semuanya terpakai disini jadi sehingga bisa kita backup untuk kalau kita lihat sekarang sudah ada smart grid jadi smart grid dengan sistem hybrid jadi dia mempunyai juga meter ekstimnya juga terus ada inverternya terus dimasukin kategori dengan baterai bank terus charger controller juga ada jadi disini untuk menunjang utility dari grid yang akan nanti masuk ke beban nah kalau kita lihat untuk pemilihan dari solar cell itu kita harus lihat cacat khas dari PV modul atau photovoltaic modulnya atau solar cell modul jadi banyak sih penamanya tapi kalau kita singkat itu kalau di luar itu biasanya kita bisa photovoltaic dan photovoltaic cell misalnya solar cell photovoltaic modul itu dalam rangkaian beberapa cell yang di array jadi sehingga nanti berupa modul yang tersusun nah ini kalau kita lihat untuk cacat khas ini kalau pada saat dia infant failure atau dia pada saat diproduksi awal itu dia kita lihat di fisiknya itu itu failurenya banyak di jibo atau string connection nya atau interconnect itu biasanya kalau pabrikan itu harus dicek lebih awal sehingga misalnya glass bracket nya terus loss frame nya nah itu dia kalau di sistem apa infant failure nya itu sebesar 0,5 sampai 5% tahap tingkat kerusakannya nah terus disini pada saat yang apa dia saat dia garanti ya atau garansi dimana situ dia masuk ke middle life failure nya kecacatan pada saat dia setelah digunakan nantinya pada saat dia ber waktu masa garansi nya jadi disini dia banyak terjadi dari potensial indust degradation nya jadi seberapa banyak sih daya yang hilang disana terus juga diudahnya biasanya ada failernya terus juga sel interkoneknya biasanya ada break makanya disini peran penting ya maksudnya supaya kita tahu lebih dalam jangan hanya beli pakai terus tiba-tiba apa namanya tidak tahu ya maksudnya nah terus yang untuk wear out failure yang terakhir yang dia punya waktu yang lama itu biasanya dia korosi dan di selnya itu terjadi dan interconnectnya itu terjadi korosi nah itu biasanya nah kalau coba kita lihat nah ini diagnostik dasar dimana situ fotovoltaik modul itu modul fotovoltaik itu dia terjadi cacat nah cacatnya ini bisa kita katakan misalnya disini ada hotspot disini ada crack di dalam kita kan cuma hanya lihat di visualnya aja kasat mata oh disini setelah penggunaan ada snail track disini ada korupsi nah kita lihat disini disini ada degradation disini ada dilimination jadi banyak contoh-contoh yang sekarang ini kalau kita lihat penggunaan entah itu dalam satu tahun dua tahun dengan apalagi lima tahun dengan dia di outdoor atau di rooftop jadi ini hal yang dasar yang harus kita tahuin bahwa hati-hati kalau kita lihat kita pasang solar cell tiba-tiba itu sebagai ancaman takutnya nah itu juga karena di Indonesia sudah banyak masuk jenis produk yang ada makanya kita harus aware dalam ini nah ini permasalahannya jadi kalau kita pasang solar cell solar photovoletik modul itu dengan PLTS itu ada yang misalnya semacam kita menunggu saja bom waktu jadi kalau kita lihat disini ada inverter yang kebakar tiba-tiba dengan sistemnya outdoor selalu ini ada potensinya karena permainan dari electric current atau arus listrik yang ada yang kita konsumsi untuk menyalahkan piranti elektronik yang ada jadi ini kasus-kasus yang ada atau enggak banyak di dunia di negara lain sampai saat rumahnya itu sampai meledak di rooftop jadi benar-benar kita harus aware dalam permasalahan ini nah untuk menanggulannya itu maka kalau kita lihat jadi kita harus tahu untuk solar sel itu kita harus mempunyai SNI Standar Nasional Indonesia yang dimana di situ dia kategorinya di uji kualifikasinya itu masuk di 6-1 6-12-15 di 2013 dari pemerintah itu memasukkan standar Nasional Indonesia itu dia menetapkan persyaratan kualifikasi yang dimana situ jenis modul surya itu sesuai untuk sistem teristirah beroperasi jangka panjang karena di sini solar sel atau fotovotec modul ini dia mempunyai warranty yang panjang sampai ada kalau buatan Jepang itu sampai 25 tahun kalau buatan Cina mungkin bisa ada segitu 25 tahun jadi ini harus dengan peraturan standar nasional menurut rujukan dari referensi IEC 12-15 dan mengacu 60-721 strip-1 strip-2 terus IEC 61-46 jadi di sini modul surya ini benar-benar harus memiliki standar nasional Indonesia dimana situ kalau tidak salah itu ada di lab-lab untuk lab-lab pengujian dimana situ nanti adanya pemeriksaan secara visual terus secara pengukuran kinerja elektriknya menurut standar STC nah ini juga tidak berlaku untuk yang modul surya yang memakai konsentrator nah kalau kita lihat di sini kalau untuk kereteria dia lolos uji itu kita harus melihat dari degradasi keluaran puncak yang tidak lebih daripada 8% terus tidak ada sampel yang menunjukkan rangkaian terbuka jadi dia juga tidak dapat merusak kerusakan yang berarti jadi kita benar-benar pengujian ini misalnya persyaratan isolasi memikat teria terus persyaratan uji bocoran harus itu harus benar-benar di kriteri dalam pengujiannya terus persyaratan spesifik yang harus terpenuhi nah terus disini jenis-jenisnya disini ada 18 sebenarnya kalau untuk pengujian SNI 6, 12, 15 itu dia ada pengujian visual penentuan daya puncak terus uji insulasi terus pengukuran koefisien temperatur sampai pengukuran nominal operating cell temperatur terus ada juga disini ada kinerja dari STC NOC NOCT terus dimana disini kinerja pada radiasi rendah gimana solar panel terus uji penyinaran dari luar terus tahap dari ketahanan hotspot terus uji pengondisiannya dari UV terus disini sampai pengujian thermal beku kelembaban beku terus kelembaban panas terus ketahanan terminal terus uji arus bocornya ini penting sekali untuk pengujian jadi disini ada uji mekaniknya juga terus uji tumbukan bola es dimana kalau di luar negeri itu biasanya ada salju kalau di Indonesia tetap juga harus kayak gini dengan simulasinya nantinya terus uji thermal dioda bypassnya yang di belakang itu ada di jiboknya nah disini biasanya kalau kita lihat di riset dari untuk pengujian dasar ini pasti ada visual inspection nah disini kita lihat disitu benar-benar dia benar-benar kelihatan bagus atau tidak kalau kita lihat di bentuk fisiknya kalau kita lihat dari kasat mata kita itu dia terlihat bagus tapi di dalamnya itu belum tentu makanya disini ada basic diagnostik yang dimana disitu dia ada visual inspection disini ada IV karakteristik dia mempunyai port location dengan kategorinya dengan arus dan tegangan disini kita lihat bisa ada elektroluminance image dimana disitu kalau kita lihat di kamera dia pakai kamera dan kameranya sangat mahal terus dia offline jadi harus dicabut dengan sistemnya tidak dengan sistemnya terus ada infrared tomografi disini juga dengan kecacatan kategorinya kita lihat disini ada bentuk temperaturnya yang mengumpul panasnya sehingga infrared tomografi ini bisa menetek dari solar cell yang defect Pak Roki waktu kurang 5 menit oke saya cepat ini riset saya jadi maksudnya riset yang kita ini harus low cost terus dapat di detect dengan on site nah disini kita pakai biosafart dan terus dia kita lihat dari busbarnya karena di arus antara sistem manetik yang dirubat dari arus dan kita bisa nediagnostik dengan fluke density nanti disini ada apa kalau kita lihat disini jurnal ya saya udah publishing nah terus disini device yang untuk mendetect untuk pengembangan sistem dari pendeteksian solar panel awal ya disini bentuknya dan disini saya sudah apa menamakan 1D dan 2D device jadi nanti kita lihat apanya terus disini ada experiment setup jadi kita bisa men-scan langsung dari ini dan kita masuk ke PC dan nanti bentuknya graph dan juga nanti bentuknya 3D nah ini nah terus disini ada modul target kita bisa lihat dari dampir dan dengan normal itu ada perbedaan dengan graphnya jadi kita bisa lihat terus disini ada kondisi yang dimana disitu kondisinya itu dalam normal itu ada pada saat dia degradasi itu dia ada penurunan disini itu dengan device yang kita desain nah disini resultnya kalau kita lihat disini dia bentuknya normal disini degraded makanya disini bentuk proofnya itu lebih kecil dari device yang kita desain nah disini power generating juga kalau kita lihat disini dia ada perbedaan ya perbedaan grafik yang disini sangat rendah disini normal nah ini rendah nah untuk 3D-nya kalau kita scan disini ya itu bentuknya uniform ya kalau sedangkan kita bentuk degradednya itu dia ada kerusakan disini makanya ini benar-benar harus bisa diketahui dimana dia mempunyai keteriai kerusakan di solar PV PV modul nah ini juga jadi dia mempunyai pada saat power generating condition disini uniform disini ada degraded yang dimana disitu ada kerusakan kerusakan sel yang ada pada saat dia degradasi nah untuk summary-nya kita lihat disini potensi pengembangan sistem fotovoltax modul di Indonesia itu sangat besar kita harus aware dalam itu namun kalau kita lihat masih belum termanfaatkan sepenuhnya karena potensi matahari atau radiasi matahari Indonesia ini sangat benar-benar musimnya itu bermanfaat musimnya itu ada dua jadi benar-benar berpotensi sekali terus yang kedua efisiensi dan efektivitas sistem fotovoltax sangat tergantung pada interface power elektronik serta kendalinya terus implementasi standarisasi produk dari solar panel itu merupakan bentuk jaminan keamanan produk terus yang keempat itu early warning pengujian atau pendeteksian cacat pada solar PV modul itu sangat penting ya fotovoltax modul itu jadi untuk memastikan keamanan produk yang digunakan oleh masyarakat nantinya terus diperlukan pengembangan metode pendeteksian kerusakan pada PV modul jadi nanti ada next selanjutnya untuk pengembangan pendeteksian pada cacat kerusakan yang terjadi pada solar PV modul atau fotovoltax modul oke mungkin itu dari saya terima kasih nanti ada pertanyaan bisa email ke saya terima kasih audience yang sudah attention dari paparan materi saya hari ini terima kasih terima terima Pembicara ketiga kita dari Bapak Doktor Deddy Kurnia Setiawan STMT, beliau merupakan dosen Universitas Jember, memiliki riwayat pendidikan S1 hingga S3, S1 di Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung ITB, 2010 S2 Teknik Elektro Institut Teknologi 10 November, tahun 2002 S3 di Teknik Elektro Institut Teknologi 10 November. Kebetulan beliau ini sepertinya elektro semua program pendidikannya ya, semua teknik elektro dari Bandung dari ITS 10 November. Karya tulis terbaru beliau ada di tahun 2021 dengan judul Transense Operation of a four-legged inverter on rooftop solar connected. Sepertinya ini hampir mirip ya, solar cell. To a great using optimized constructive neural network international journal of intelligent engineers and systems. Itu adalah merupakan karya terbaru dan masih banyak lagi karya terbaru dari beliau. Beliau memiliki riwayat narasumber terbaru ada di tahun 2021 sebagai pada narasumber acara International Seminar on Intelligence, Technology and Its Application. Dan masih banyak lagi riwayat pekerjaan beliau di institusi adalah 2005 hingga sekarang merupakan dosen teknik elektro Universitas Jember dan pernah menjadi kepala laboratorium serta ketua program studi pada teknik elektronika Universitas Jember. Selamat siang Bapak Deddy, sudah hadir di sini. Selamat siang Pak Lau. Selamat siang Pak Deddy, ini suaranya sangat lembut sekali. Akan memberikan pemaparan ya Pak Deddy. Ini dengan judul Peran Elektronika Daya dalam mengatasi permasalahan akibat renewable energy yang terintegrasi PLN. Betul ya Pak? Betul. D, kepada Bapak Dr. Deddy Kurnia Setiawan STMT, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan kepada Pak Lau ya. Selamat siang semua. Saya mewakili alamukar saya yang ada di Jember mencapai terima kasih. karena sebuah kehormatan bagi kami mendapat undangan menjadi bagian dari acara yang cukup besar di STKOM ini. Mohon izin Pak Lau untuk share screen ya. Ya, mohon gue Pak, dipersilakan. Sambun Pak. Sambun Pak, sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak-Bapak semua, Bapak Rektor, Bapak-Bapak dosen-dosen, mungkin juga Bapak Ibu-Ibu dosen dari STKOM maupun kampus yang lain yang mengikuti acara webinar ini. Juga rekan-rekan mahasiswa seluruh universitas yang masih stay tune, baik di Zoom maupun di Youtube. Semoga kita semua senantiasa sehat selalu. Saya, Deddy Kurnia Setiawan, Tenaga Pengajar Teknik Elektro Universitas Jember. Dalam kesempatan kali ini saya akan sharing informasi yang kami berjudul peran elektronika daya dalam mengatasi permasalahan akibat renewable energy yang terintegrasi PLN. Sebelumnya mungkin saya perlu sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan nanti tidak seperti yang disampaikan teman-teman sebelumnya, yang sangat detail sekali, yang butuh waktu yang panjang dari belajar dari situ tadi, mungkin saya akan lebih menyingkat waktu ya, mungkin antara 15 sampai 20 menit. Oke, saya lanjutkan. Sebenarnya apa yang saya sampaikan ini adalah melanjutkan apa yang disampaikan oleh pembucara sebelumnya, bahwa kita tahu potensi renewable energy Indonesia itu adalah sangat tinggi sekali, terutama tiga kelompok besar, yaitu energi surya, energi hidro, dan energi angin. Dari ketika energi ini, energi surya adalah energi yang paling besar potensinya, selain itu juga paling memungkinkan untuk diaplikasikan untuk sekolah rumah tangga, karena hampir semua rumah tangga itu punya peluang yang sama untuk memasang energi surya di rumahnya masing-masing, kalau dibandingkan dengan energi alternatif yang lain, kayak energi air, energi angin, ataupun energi alternatif lainnya. Oke, berdasarkan global market outlook for solar power 2021 until 2025, yang diterbitkan oleh solar power Europe, pemanfaatan energi surya itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu rooftop solar dan utility scale solar. Untuk kelompok pertama, atau rooftop solar, yaitu pembangkit PV atau solar cell, yang biasanya dipasang di atas atap gedung atau rumah, dan dengan kapasitas yang relatif kecil. Untuk yang kedua adalah utility scale solar, yang pemasangannya itu biasanya diletakkan langsung di atas tanah, dan kapasitasnya jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan kapasitas rooftop solar. Nah, berdasarkan skenario yang nampak pada grafik yang dibuat oleh solar power Europe tadi itu, menurut perkiraan mereka, pada tahun 2025 kapasitas rooftop yang terpasang di seluruh dunia itu akan naik menjadi 96,3 gigawatt dari 60,6 gigawatt pada tahun 2020. Nah, bagaimana dengan kondisi perkembangan PV khususnya rooftop solar di Indonesia? Sesuai dengan kebijakan entegi nasional, seperti yang disampaikan oleh Pak Bicara sebelumnya, bahwa pengembangan PLTS atau rooftop solar, itu diperusikan sekitar 6,5 gigawatt pada tahun 2025, dan 45 gigawatt pada tahun 2050, atau 22 persen dari potensi surya. Selain itu, di Indonesia itu juga telah digalakkan gerakan nasional sejuta surya atap, yang gerakan ini itu mulai digaumkan pada akhir 2017. Nah, setelah gerakan ini terjadi, peningkatan pelanggan PLN yang memasang rooftop solar itu meningkat drastis. Yang semula konsumen rumah tangga itu pada awalnya cuma 268, pada tahun 2007 yang memasang ya, menjadi lebih dari 2.300 pelanggan pada pertanganan 2020. Ini baru 2020. Nah, dengan total kapasitas sebesar 11,5 megawatt. Nah, di layar nampak contoh dua tempat yang rooftop solar-nya itu diinterkoneksikan dengan PLN. Yang pertama itu adalah yang ada di salah satu rumah di Menteng, yang kedua adalah Pemda Jakarta. Nah, terus masalahnya sekarang di mana kalau saya sudah masang PV atau rooftop solar khususnya ya? Ingat, bahwa hampir semua teknologi itu memiliki dua sisi mata pisau. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Begitu pula dengan pemanfaatan atau pengaplikasian renewable energy, terutama khususnya PV rooftop solar ini. Perlu diketahui bahwa jaringan distribusi di Indonesia itu umumnya adalah radial. Jenis ini dipilih karena memang pertimbangan biaya investasi yang lebih murah dan pengendalian sistemnya lebih sederhana. Nah, ketika proses perencanaan maupun pemasangan awal, instalasi awal, sistem pembebanan ketiga fasa, baik fasa R, S maupun T, itu dirancang pada kondisi seimbang. Akan tetapi ketika ada pemasangan atau suntikan arus dari sumber renewable energy pada konsumen, maka akan dapat menjawabkan terjadinya ketidaksimbangan beban jika hal ini dipandang dari sisi gardu induk atau sumber. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan arus injeksi oleh rooftop solar akibat perbedaan kapasitas yang terpasang pada tiap fasa ataupun sifat dari iradiasi yang intermittent tadi itu. Sehingga berbeda iradiasi pada tiap fasanya. Akibatnya beban menjadi tidak seimbang pada ketiga fasa. Permasalahan ini menyebabkan arus yang disuplai oleh transformator menjadi tidak seimbang. Pada gambar, itu saya kasih contoh, saya pengisah sebuah contoh yang ekstrim. Ada tiga buah fasa, fasa A, B, dan C atau RST biasanya. Fasa R dengan bebanyak DG atau rooftop solar yang terpasang. Sedangkan fasa B ada sebagian kecil rooftop yang terpasang. Sedangkan yang di kelompok C itu mungkin daerah yang terkelosok atau pinggir yang memiliki ekonomi yang relatif rendah sehingga tidak ada yang memasang rooftop solar. Berdasarkan pada gambar ini, nampak bahwa tiap fasa ini injeksinya akan, injeksi arus yang dihasilkan oleh rooftop solar akan berbeda. Karena arus pada tiap saluran ini berbeda dengan resistensi hantaran saluran yang sama, maka nilai drop tegangan yang terjadi pada sisi transformator atau daun ini adalah gardu indok atau pensumber akan berbeda. Sehingga di sini akan terjadi ketidakseimbangan tegangan maupun arus. Itu adalah permasalahan yang pertama. Efeknya apa? Apabila terjadi ketidakseimbangan ini, di beberapa hasil riset menyatakan adanya banyak pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh ketidakseimbangan ini. Salah satunya yang efek menonjol adalah apabila salah satu fasa sudah mencapai arus yang maksimal, maka transformator pada gardu tersebut tidak bisa ditambah lagi bebannya. Meskipun kalau secara keseruan, beban totalnya itu masih dibawa kapasitas nominal. Selain itu, ketidakseimbangan juga dapat menyebabkan kerusakan perangkat proteksi, kerusakan konfort elektronik, maupun penurunan efisiensi pada transformator di gardu indok. Selain itu, ketika konsumen memasang rooftop solar, ketika kita mau meng-sinkronkan atau meng-interkoneksi atau memparalkan dengan jaringan PLN, maka diperlukan sebuah inverter. Hal ini juga berlaku pada pembangkit peneka angin seperti yang disampaikan oleh Pak Jamiin tadi pada pembicara yang pertama. Di sini, setiap beban nominier, khususnya sakar semikonduktor, sedikitnya, sedikit banyak, itu akan menghasilkan harmonis arus. Dan inverter, inverter yang digunakan sebagai peranti untuk menghubungkan antara renewable energy dengan jaringan PLN, ini adalah salah satu bagian daripada beban non-linear. Jika jumlah yang memasang PV atau rooftop solar ada banyak, maka secara tidak langsung, jumlah inverter yang terpasang juga banyak. Dan ini dapat memaju harmonis arus yang paling besar. Kondisi ini bisa akan diperparah lagi mengingat bahwa pada kenyataannya beban-beban yang terpasang pada konsumen saat ini banyak mengandung beban-beban yang bersifat non-linear atau beban penghasil harmonis arus. Seperti televisi, komputer, mikrowave, lampu-lampu forsen yang menggunakan balas elektronik, serta perangkat elektronik yang lainnya. Efeknya apa jika terjadi harmonis arus pada saluran pelistirikan kita, maka perangkatan-peralatan yang terhubung dengan beban, dengan saluran yang harmonisinya tinggi, maka akan merusak peralatan tersebut. Begitu pula juga dengan perangkat-perangkat safety, seperti relay, dan yang lain-lain. Juga termasuk kenaikan rugi-rugi pada transformator. Alternatunya gimana untuk menyelesaikan permasalahan ini? Sebenarnya ada banyak sekali langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengatasi hal ini. Tapi karena pada kesempatan kali ini, kita meninjau dari aplikasi teknologi power elektronik, maka akan kita bahas di sini beberapa langkah atau beberapa alternatif yang bisa kita gunakan untuk mengantisipasi atau untuk mengeliminasi gangguan berupa ketidakseimbangan dan harmonisan. Yang pertama, yang umum biasa dipakai itu adalah untuk mengurangi atau mengeliminasi harmonisya, digunakan filter. Yang sebelah kiri itu adalah filter pasif, yang sebelah tangan digambar filter, salah satu konstruksi filter aktif. Filter pasif itu adalah metode yang umum dan sering dipakai untuk mengeliminasi harmonisya. Sayangnya filter ini itu macam cocok untuk kondisi yang relatif konstan, yaitu kondisi yang nilai harmonisya tetap. Karena apabila bebannya berubah-ubah, maka nilai ordo harmonisya bisa berubah dengan pun THD-nya pun bisa berubah. Sehingga ketika apabila kita masang filter pasif, malah bisa menyebabkan permasalahan yang lebih kompleks lagi. Filter yang kedua itu adalah filter aktif. Filter aktif itu sifatnya lebih fleksibel daripada sifat pasif. Maaf Pak, Deddy. Waktu kurang 5 menit. Oh, enggak. Maaf, saya percepat. Oke. Selanjutnya ini adalah Unified Power Quality Conditioner. Ini juga salah satu alat yang digunakan untuk mengkompensasi juga. Tapi kelemahannya adalah kontrol ini lebih kompleks karena menggunakan dua buah filter aktif, yaitu filter aktif berupa seris APF sebelah kiri dan sun aktif di sebelah kanan. Nah, alternatif yang berikutnya itu kita bisa menggunakan four-leg inverter. Inverter ini bisa digunakan untuk menyeimbangkan sekaligus untuk mengeliminasi harmonisa, khususnya harmonisa arus. Teknologi ini itu mampu menyeimbangkan karena terdiri dari empat buah saluran. Sedangkan kelemahannya adalah dibutuhkan sumber DC untuk dapat melakukan kompensasi. Nah, penelitian terbaru sumber DC ini dapat diambilkan dari hasil penyiarangan jaringan tiga fasa saluran distribusi. Nah, alternatif yang terakhir yang saya sampaikan di sini adalah four-leg active filter. Pada dasarnya sama dengan four-leg inverter, hanya saja pada alat ini sumber DC ini itu berupa sebuah kapasitor. Alat ini juga dapat difungsikan untuk menyeimbangkan harmonisa dan mengkompensasi ketidakseimbangan arus dan tegangan. Nah, ini adalah secara besar penelitian dan kontrol yang digunakan dalam mengkompensasi ketidakseimbangan dan harmonisa yang terjadi akibat renewable energy. Nah, ini adalah salah satu metode kontrol yang digunakan, yaitu menggunakan PG teori satu fasa. Sekilas-sekilas. Ini adalah contoh hasil eksekusinya. Di sini nampak bahwa mampu mengeliminasi ketidakseimbangan tegangan dan arus. Nanti kita bisa disusulkan lebih panjang kalau memang ada yang tertarik di bidang ini. dan selanjutnya ini adalah ketika untuk diuji untuk menyeimbangkan harmonisa. Oke, berdasarkan pada pembahasan yang telah saya sampaikan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, pemanfaatan runjuban energi, terutama energi surya dan angin, sangat memungkinkan untuk diaplikasikan pada listrik kumat tangga. Hanya saja karena sifat intermittent kebelah sumber ini, maka arus yang dihasilkan dapat berubah-ubah. Yang kedua, pemanfaatan runjuban energi dapat berefek pada ketidakseimbangan arus dan tegangan atau voltage dan current unbalanced, serta menunjukkan harmonisa pada jaringan distribusi. yang terakhir, pemanfaatan voltage dan current unbalanced dan harmonik dapat dikombensasi dengan menggunakan aplikasi power elektronik seperti filter, inverter, ubiquity, maupun for light active filter. demikian apa yang dapat saya sampaikan, itu adalah alamat email saya, mungkin ada yang tertarik untuk diskusi, bisa tanya langsung di sini maupun ikirim email tersebut. Saya cukup mensekian, saya kembalikan kepada Pak Long. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Deddy Kurnia Setiawan STMT atas paparannya. Terima kasih Pak Deddy. Kita akan lanjut pada materi berikutnya dan narasumber berikutnya. Kita akan bacakan CV dari narasumber terakhir kita. Ada Pak Dr. Kandidat Dr. Andes Bambang Soeharto Noemkom. Kita lihat CV-nya. Beliau, Bapak Dr. Kandidat Dr. Randes Bambang Soeharto Noemkom, lahir di Magelang 3 September pada tahun 1968 dan memiliki bidang elektronik, bidang elektro melalui pendidikan teknik elektro di Ikip, Negeri Semarang dan masih aktif membuka bengkel elektronik di rumah. Serta sebagai konsultan teknik elektro. Pak Bambang ini juga salah satu dosen YouTuber yang mana aktif membuat konten tentang tutorial elektro itu sendiri dan komputer bahkan sudah berhasil lolos monetisasi atau dengan nama channel Bambang Stekom dan sudah lebih dari 790 konten yang beliau ciptakan. Memperoleh gelar magister komputer emkom di STTI Ben Arif Indonesia dan sekarang sedang menyelesaikan program doktoral S3 di UKSW atau Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Beliau memiliki sertifikat asesor bidang elektronika dari Depdiknas, penulis bersertifikasi pendidik sejak tahun 2011 dan aktif meneliti, serta menulis jurnal EMIAH internasional, skopus maupun nasional. Dan memiliki banyak keahlian tentang dunia elektronika pada sistem digital, kerusakan hardware terutama, dan pada bidang energi terbarukan ini. Nah, selamat siang untuk Bapak Bambang Soehartono. Selamat siang, Mas Loren. Oke, ya, sebentar. Untuk suaranya agak... Halo? Halo, Bapak sudah bisa dengar? Oke, ya, bisa Pak Bambang. Selamat siang untuk Pak Bambang. Selamat siang, Mas Loren. Ya, untuk materi yang akan dibawakan ini berjudul Pemanfaatan Teknologi Terbarukan Dengan Solar Cell dan Rekapitulasi Biaya. Betul, Pak? Oke, betul sekali, Mas Loren. Kepada Bapak Dr. Kandidat Dr. Randis Bambang Soehartono, M.Kom, dosen Universitas T.Kom, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Mas Loren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Bapak Rektor Universitas Sains dan Penelit Komputer Semarang, Bapak Dr. Dosef Dosef M.Kom. Atas diselenggarakannya acara yang luar biasa ini, mengingat sudah lama kita itu mengalami situasi COVID-19 yang berkepanjangan, meskipun kemarin Alhamdulillah Bapak Presiden RI sudah menyampaikan dalam waktu dekat kita mungkin akan bisa offline ya, Mas Loren ya. Juga yang saya hormati beliau Bapak pembicara-pembicara dari PPNS. PPNS ya. Kemudian juga dari Jember ya, dari Ketayasa. Semuanya narasumber yang saya hormati, mohon izin saya share screen. Apakah sudah tampak share screen-nya, Mas Loren? Sudah, Pak. Oke, baik. Kawan-kawan semuanya, juga yang di YouTube, terima kasih sudah join di channel Universitas Sikom. Semoga sinyal lancar ini karena barusan video hujan ya. Baik, kawan-kawan. Mengapa kita sekarang harus, saya katakan harus mengapa? Karena dunia ini mengalami krisis energi. Ini kalau Pak Ambang ambil dari ditar terbaru ya. Krisis energi Eropa kian parah di musim dingin. Ini bukan kata Pak Bambang, jadi dunia krisis energi. Nah, apa sih menyebab terjadinya krisis energi di Eropa? Kita harus tahu ya, agar kita bisa mengantisipasinya. Kemudian, dari ditar terbaru ya, krisis energi di Eropa belum akan membaik lantaran harga listrik naik di rekor baru. Indonesia juga mau naik nih, ya. Memicu inflasi dan menaikkan tagian listrik pada jutaan rumah tangga. Kalau kita mendengar akan adanya kenaikan yang signifikan ke rekor baru, berarti kalau rekor baru itu berarti belum ada kenaikan serekor ini. Nah, kalau di Indonesia sekarang untuk daya di Rp1.300an sampai Rp30.000 ke bawah masih di Rp1.114. Nah, di atas Rp200 AVA mencapai Rp1.500 per KWH. Ya, itu kalau kita hitung per KWH. Nanti Pak Bambang akan tampilkan hitungan detail. Sehari itu kita menghabiskan berapa. Kemudian dilansir dari Bloomberg, harga listrik untuk pengiriman tahun depan melonjak lebih dari 15% di Jerman dan hampir 14% di Perancis pada penutupan pasar pada Rabu kemarin. Nah, artinya apa? Sampai negara-negara itu ada yang impar listrik. Ini kan memerhatinkan ya, kawan. Nah, apa sih yang kita harus ketahui? Masyarakat Uni Eropa menghadapi pusi energi kalau menghadapi musim dingin yang panjang. Biasanya kalau musim dingin itu orang cari penghangat ya, Mas Loren. Biar hangat gitu kan? Nah, itu butuhan energi kan? Berapinya, penghangatnya, water heaternya, semuanya. Naiknya biaya energi kemungkinan akan mendorong tagian bahan bakar. Nah, alasan dibalik sinergi Eropa jauh dari tugas dan menggambarkan meningkatnya pengeluaran sehari-hari. Jadi, kalau kita menggunakan perlengkapan elektronik, satu rumah saja, HP itu mungkin lebih dari 3 dari 4 kalau duduknya warga itu ada 3, HPnya 2, itu sudah nambah setrum, nambah menghisapan asli listrik. Betapa komplek dan saling terkait pasar energi global. Nah, permintaan gas alam turun sebesar 9 persenan ya. Sebagian, ya bukan karena jumlah produsen listrik itu tidak bertumbuh, signifikan dengan tumbuhnya kebutuhan. Jika dibiarkan pada 2024, konsumsi gas global bisa tumbuh 7 persen lebih tinggi dari tingkat pra-pandemi. Nah, ini dia. Sedangkan Eropa bergantung impor gas. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kalau kita lihat ini jumlah cadangan gas laut utara mulai mengering. Nah, begitu pula sejumlah ladang gas di Belanda juga melakukan kegiatan kalkulasi sehingga diperoleh data mengalami penurunan yang drastis. Nah, bagaimana Indonesia? Indonesia, Alhamdulillah ya, kita berada di garis katulistiwa sehingga energi listrik yang bisa kita produksi memanfaatkan PV yang tadi disampaikan oleh Pak Renang Sumber sebelumnya tentang solar cell itu terbentang luas. Aturannya sudah ada. SNI-nya sudah ada. Pengecekannya sudah ada. Tinggal kita mau ambil langkah atau tidak. Apakah mau bayar terus? Yang kita hitung murah menurut kita bulanan. Tapi kalau nanti teman-teman semua melihat hitungan yang Pak Abang sajikan insya Allah akan bisa terbelalak bagaimana mungkin. Ternyata dalam hitungan yang nanti Pak Abang sampaikan bisa 3,5 tahun atau 3 tahun 9 bulan sudah balik modal. Artinya setelah itu 4 tahun kemudian kita gratis listriknya. Hanya biaya maintenance baterainya saja. Nah, ini kabar yang mengembirkan buat kita semua. Ini masih terkait dengan krisis di China. Percepatan. Energi hijau menggunakan solar panel di atap rumah terus di genjau. Tadi disampaikan juga oleh Pak Roki. Nah, mengapa kita beralih ke sini? Tama katakan beralih kenapa? Kata tadi disampaikan adanya 2 macam atau 3 macam PLTS ya. Satu yang offgrade. Benar-benar kita mandiri. Tidak lagi tergantung dengan PLN. Offgrade. Kita mandiri. Mau listrik mati 24 jam seminggu. Tidak ada masalah. Engkatkan istiwanya. Mataharinya lewat terus. Tidak menimbulkan polusi. Kecuali tadi kita tidak menerapkan SNI dalam instalasi. Sehingga ada hujan, kabelnya tidak kita atur sedemikian rupa yang kita sudah kalkulasi sebelumnya. kita lakukan tes emergensi semuanya secara standar nasional Indonesia. Kena air, konslet tidak. Tadi disampaikan tentang bahaya-bahaya kalau kita tidak perhatikan kalkulasi terhadap early warning. Pas hujan, konslet, atau pas yang panjangnya roboh, lalu instalasinya terbakar, konslet. Ini yang harus diperhatikan. Terbaru kan tidak habis pakai. Lifetime baransinya tadi lama. 25 tahun, 26 tahun. Artinya apa? Kalau tadi, Pak Bang sampaikan di awal bahwa kalkulasi biaya harian yang sekarang kita anggap murah, misalnya, tipe R1 4.50 Watt. Tagian listrik di bawah Rp100.000. Rp62.500 yang saya mau sampaikan nanti secara titik. Yang Rp900 Watt, Rp250.000-an. Dan seterusnya. Ini ringan memang untuk bulanan. Ringan untuk bulanan. Tapi kita bayar terus panjang masa. Dengan adanya PV solar cell, kita akan membiayai di awal, lalu kita kalkulasi mundur berapa lama akan balik modal. Oke. Perhatikan, kawan. Green energy atau energy hijau, salah satunya adalah energi matahari belum dimanfaatkan secara maksimal. Ya, belum maksimal artinya apa? Belum begitu banyak. Sementara tadi yang sampaikan oleh Pak yang pembicara sebelumnya bahwa sekitar 76 gigawatt itu bahkan nantinya akan diproduksi oleh PLTS. Artinya apa? Peluangnya luar biasa besar. Sejumlah negara krisis listrik hingga pemadaman listrik di beberapa provinsi di China sejak September 2021. Di Heilongjiang atau di Jilin, di Liaoning juga terjadi. Krisis energi melanda di China, Eropa, hingga India. Banyak perusahaan mengurangi jam kerja hingga 2 sampai 3 hari kerja per minggu. Bukan karena COVID, tetapi karena energi listriknya tidak tersedia kalau untuk menghidupkan komputer, hidupkan listrik, hidupkan beban-beban listrik yang lain selama 7 hari atau 6 hari kerja. Sehingga mereka melakukan efisiensi dengan cara 3 hari atau 2 hari kerja. Enak-enak. Tapi bagi produktivitas ini, saya melihat tidak produktif. Karena ada hari yang tibur banyak di sini. Awas madame listrik bergilir. Kalau kita Indonesia, insya Allah happy saja. Kenapa? Kalau sudah menerapkan PLTS off-grid. Apakah harus menyerah? Jangan menyerah. Matahari masih bersinar. Tadi sudah disiplaykan tentang bagaimana prosesnya dari cahaya masuk ke PV, ada atom silikonnya tipe P, tipe N, kemudian terjadi flow arus listrik di sana, walaupun awalnya adalah arus AC, kemudian ada di-udah jangster di sana yang menjadi polarisasi, kemudian keluar polaritas positif dan negatif. seperti ini ya, PV-nya. Tadi sudah banyak di-display ya. Detailnya seperti ini. Ada dua macam PV, ada yang mono, ada yang poli. Yang bagus yang mana Pak Bambang? Yang bagus yang mono, karena dia material, silikonnya itu intensitasnya lebih tinggi, kerapatannya lebih bagus, dibanding yang poli berbagai macam atom dari silikon. Tidak satu tipe, tidak satu jenis, berbagai macam bahan, walaupun sama-sama silikon. Ada klasifikasinya. Nah, bagaimana membedakan antara yang mono dengan yang poli. Yang mono cenderung berwarna hitam. Jadi kalau kalian di toko, beli itu yang mono, itu yang cenderung lebih hitam. Atom silikonnya cenderung hitam. Sedangkan yang biru, seperti ada di kanan ini, ini yang poli bahannya. Lebih murah memang yang poli. Nah, bagian dasarnya terdiri dari ada solar cell, ada SCC, solar task control. Solar task control juga ada dua macam. Ada yang PWM, ada yang MPPT. Nah, nanti memang menjelaskan. Apa itu yang SCC, yang PWM? PWM ini full speed modulation. Jadi dia memangkas, dia memangkas kelebihan energi listrik yang terjadi saat siang bolong, karena baterai yang kita pakai misalnya ini tidaklah terlalu besar, sehingga energi panas yang masuk ke panel solia atau PV ini berlebihan, maka dipantas oleh SCC ini, sehingga yang masuk lebih teratur. Ini kerugian menggunakan SCC jenis atau model PWM. Namun harganya lebih murah, kawan-kawan semua, dibanding dengan yang MPPT. Yang MPPT lebih mahal, karena dia ada stabilisasi, kemudian ada tracking voltage mana dari panel mana yang paling tinggi akan diubah dari voltase menjadi artritik, sehingga pengisian kepada baterai akan lebih maksimal. Harganya berbanding antara 3 sampai 7 kali dari yang model SCC ini, PWM. Kemudian berikutnya disini ada output yang lampu DC dari SCC, kemudian sambungan ke aki, sambungan ke inverter, kemudian ke load atau beban pengguna listrik. dari hasil pengubahan baterai, dari listrik baterai 12V yang diisi oleh SCC tadi, kemudian diubah, diinverterkan, diubah menjadi listrik 220 sesuai kebutuhan pengguna. Sudah disampaikan tadi secara detail, ini tadi yang saya katakan antara yang mono dan yang poli. Nah, siklusnya seperti ini, ada load, beban AC, minta ke inverter, inverter minta ke baterai, dari panel masuk ke charge controller untuk distabilisasikan, karena ada pembatasan voltase maksimal, ada pembatasan voltase minimal, ada cut off-nya, itu kelebihan dari SCC. Tidak boleh langsung, jadi teman-teman tidak boleh langsung dari panel surya ke aki tidak boleh, atau ke baterai, berapapun besarnya tidak boleh. Karena aki pun memiliki kemampuan pengisian maksimal, voltase maksimal. Bukan karena akinya yang kurang besar, bukan. Karena aki itu standarisasi yang digunakan 12V atau 24V, misalnya 12V, maka penyuplean tertinggi ada batasnya. Sehingga tidak boleh, karena kalian punya PV yang banyak, kemudian paral atau di seri, lalu disontekkan ke SCC, kemudian ke baterai. Tidak boleh karena apa? Karena aki atau baterai ini memiliki referensi input maksimal. Kemudian juga dalam penggunaan inverter terhadap baterai yang kita buat simpan stromnya. Jadi tidak boleh menggunakan strom baterai juga sampai habis 0V. Ini juga akan merusakkan baterai itu sendiri. Walaupun ada pilihan, ada dua baterai yang bisa kita gunakan. Baterai yang sel basah seperti yang biasa kita gunakan di kendaraan-kendaraan kita yang namanya perut lead acid. Ada pakai timbal. Ada baterai sel kering. Atau juga yang lebih. Kekinian baterainya menggunakan gel. Nah, disarankan teman-teman bukan menggunakan baterai-baterai sel basah. Sehingga kita harus merawat, mengecek air akinya ada tidak, masih cukup apa tidak, levelnya berapa, Anda usah. Belilah baterai-baterai atau aki-aki yang menggunakan gel. Jadi sudah tersedia khusus baterai untuk inverter di PLTS ini menggunakan yang gel. Atau VLRA. Sehingga ada regulated-nya, ada penstabilnya. Dan dia bisa dipakai hingga kora sabis. Nah, kalau kalian ke toko, nanti bisa ditanyakan kalau di Semarang ini M-Power, ini termasuk supplier baterai-baterai yang kakau-kakau berkatakan, yaitu yang model gel. ini menjamin, memberikan garansi yang luar biasa panjang waktunya, artinya bisa memilih. Memang harganya mahal ya. Untuk 100 ampere mencapai 1.790.000 yang Pak Bambang nanti akan kalkulasi lebih detail. Ini SCC-nya yang menggunakan PWM yang bisa kita atur, kita setting kapan klik off-nya terhadap pengisian, kapan dia klik off terhadap beban. Oke, nah, memasangnya mudah kawan-kawan. Jadi, di masing-masing PV atau solar cell sudah ada konektor plus dan konektor minusnya. Sehingga sudah ada proteksinya. Jadi, jangan khawatir memasangnya bagaimana. Mudah sekali, juga ada tutorial gambarnya kalau kalian beli ya. Nah, seperti ini. Yang di sebelah kiri, ini terhubung dengan solar panel. Jangan terbalik ya plus minusnya. Kemudian, di sini baterainya atau akinya, plus minusnya. Kemudian, ini loadnya. Nah, di sini ada tiga button yang dipakai untuk mengatur setting menunya. Apakah kita mau aktifkan 24 jam penggunaan atau berapa jam. Ini ada pengatur setting. Up, setting, down. dari waktu yang kita mengkentukan. Ini ampere meternya dan watt meternya. Jadi, kita bisa mengkalkulasi bahwa sebetulnya PV kita itu sudah keluar berapa watt sih mengisi aki itu. Nah, ada display-nya di sana. Berapa volt, berapa watt. Berapa voltasenya ada muncul di sana. Ya, sehingga lebih mudah. Nah, ini harga-harga yang ada di pasaran, kawan-kawan semua ya. Solar panel yang kecil, kalau kalian mau coba boleh yang kecil ya. Yang 200 ribuan, yang 20 watt untuk lampu-lampu teras atau lampu jalan silahkan ya. Ini murah ya, 200 ribu. Tetapi, kalau kalian mau bangun yang satu rumah, nanti Bambang akan tunjukkan. Ini yang baterai yang Bambang katakan ini yang namanya baterai khusus untuk solar panel yang memiliki bahan dalamnya itu adalah gel. Bukan air lagi ya, tapi dia gel. Sehingga dia bisa koras habis. Memang harganya lumayan mahal. Ini di sini Rp1.850.000 yang untuk daya seribuat. Ini yang satu KW, dua KW, sampai Rp5.000.000.000. Nah, memang kelihatannya jadi mahal karena di awal kita harus menyiapkan uang berjuta-juta. Mohon maaf Pak Bambang. Waktunya kurang 5 menit, Gih. Terima kasih. Untuk SCC ada yang murah, ada 10 ampere, 20 ampere, dan seterusnya. Pak Bambang akan menuju ke hitungan biaya yang akan kita contohkan. Ini beban tarif rumah tinggal R1. Misalnya rumah kita menggunakan daya Rp4.000.000. Dua lampu kamar tidur, masing-masing 10 watt. Ya, hidup seharinya 5 jam kurang lebih. Totalnya berapa watt? Lampu jalannya 10 watt. Total hidupnya 7 jam. 7 jam itu dari jam 6 sore, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai menjelang subuh lah ya. Kipas angin, televisi LCD, lampu ruang makan, lampu ruang tamu, lampu garasi, polkas satu pintu, lampu dapur, rice cooker, semua dihitung. Ini kalau Pak Bambang kalkulasi, secara maksimal 445 watt. Karena tidak mungkin kita memakai semuanya, dihitungkan bareng semua, dan digelakkan gitu. Ya kan ada sepernya ya. Ini sehari itu butuh 1.390 watt. Kalau 30 hari kita hitung, maka kita dapatkan sekian dan hasil pembayaran. Sebesar 62.500 ini per KWH-nya dihitung 1.500. murah ya membayarnya, oke. Kalau kita buat pakai panel, nah ini dia yang perlu diketahui. Satu panel surya 10 watt peak, kita butuhkan 5 buah untuk meng-cover 500 watt atau 450 watt rumah tinggal tipe R1 430 watt. Biayanya berapa? Itu 590 per panel. Ini yang paling murah ya kawan. Modalnya awal 2.950.000 untuk 5 panel. Baterainya yang 100 ampere. ini sudah bisa menghasilkan 1.200 watt. Harganya R1.750.000. SCC yang 50 ampere biar bisa ekspan, Rp57.000. Inverter 500 watt, Rp240.000. Kabel 18 meter, standar dari rumah ke bawah ya. Tentunya kita pasangnya di bawah untuk untuk akinya, jangan di atas. Nanti akinya cepat bermasalah dan ngontrolnya susah. Jadi yang hanya di atas itu adalah panelnya sama kabel, terminal saja. What matter? Ini opsional. Boleh dipasang, boleh tidak. Lain-lain pendukung rangkanya, kurang lebih Rp200.000.000. Modalnya modal Rp5.398.000. Kalau terkesalah nanti silahkan dikoreksi. Nah, Pak-Pak bulatkan sekitar Rp5.400.000 dibagi Rp62.000.000. Maksudnya apa? Kalau Pak Bambang modal Rp5.400.000.000 dengan dikonversi pembayaran per bulan Rp62.500.000 tadi, yang Rp450.000.000 tadi, berapa tahun modal? 7 tahun, 2 bulan balik modal. Gratis tahun ke-8. Pak, bagaimana dengan akinya? Selama kita bisa menjaga ketahanan suhu ruangan dalam ruangan penimpanan pemasangan aki, aman. Tapi jangan menggunakan sel basah. Sel basah itu kadang kita lupa ngisi, bisa mati. Karena apa? Karena sel basah itu kelemahannya, kalau kering, lalu selnya itu panas. Panas, konfet, putus. Matilah, itu sel aki. Tapi kalau pakai yang gel tadi, aman. Nah, ini sudah menghitung. Kalau yang kita gunakan Rp900.000.000, gimana Pak? Ini hitungnya sudah detail. Penambahnya TV-nya lebih gede. AC-nya nambah. AC-nya setengah PK. Biar silir gitu kan. Reskuturnya nambah, yang keluarganya banyak. Hatinya ada di Rp118.000.000 per bulan. Kalau dikalkulasi, biaya per bulan ini dengan tarif PLN Indonesia Rp1.500.000 per KWH, hasilnya ada sebesar Rp177.750.000. Berapa bulan? Empat, tujuh bulan Artinya berapa? Ini kalau kita lihat Jadi bisa lebih hemat Jadi balik modalnya berapa? Bisa dilihat Oke Sekitar tiga tahunan Ini yang 1.300 watt Jadi teman-teman nanti bisa mengkalkulasi sendiri Dulu berapa beban yang ada di rumah itu Sehingga bisa menghitung secara detail Jadi sudah ada hitungan Tiga tahun, sembilan bulan Jadi tahun keempat Sudah gratis listriknya di rumah kita Yang penting kita harus memasangnya Menggunakan standar nasional Indonesia Tadi ada 18 tahapan Tadi ya Dari instalasinya Dari penopangnya Dari bayabenturannya Dari bracketnya Dari instalasinya Apakah gula salju Apakah ada air Itu membuat konsep Atau tidak Semua di tertulasi Nah, tiga tahun Sembilan Tambahannya adalah panel Yang kalau kita mau switch ke PLN Bisa kita lakukan menekan button Maka bisa tambah 2,4 Sampai 3,9 Kita tergantung kualitas box Dan ukuran besar kecilnya Serta tambahan Inverter hybridnya Oke Terima kasih Teman-teman sudah menyimak Kesimpulannya Energi panas mata di Indonesia Sangat banyak Karena kita berada di garis Katolik Setiwa Tentukan kebutuhan daya Yang akan mengkonsumsi PLN kita berapa Kita akan keluar dulu Jadi jangan asal beli Yang kita mau Pau pakai itu berapa sih Di rumah kita itu Tentukan dulu Semakin besar daya Pengadaan PLTS Maka semakin cepat Balik modal Ya, kenapa? Karena Karena jumlah pembayarannya Semakin cepat Nah, perhatikan betul Yang terakhir Perhatikan betul Keamanan instalasi BV Tandar Nasional Indonesia Agar terjadi keselamatan Lingkungan Sehingga tidak terjadi Kepakaran Konflating Yang menimbulkan bahaya tadi Terima kasih Sudah menimak Ada kurang punya memaaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya kembalikan kepada Pak Loren Monggo Pak Loren Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Kandidat Dr. Andris Bambang Soehartono M.Kom Atas materi yang telah Disampaikannya Berikut untuk Teman-teman Kita Pada Sesi kali ini Pada Bapak Ibu semua Yang telah hadir di sini Kita akan membuka Sesi tanya-jawab Ya, ini Saya sudah Ambil di grup Bagi Bapak Ibu yang Belum menuliskan Pertanyaannya Bisa segera menuliskan Nanti kita akan Tanyakan Dan kita akan Bahas bersama-sama Ya, ini Kepada Para narasumber Masih aktif semua Masih di sini Semua Bapak Bapak Karena gak ada Ibunya Jadi Bapak-bapak semua Bapak-bapak Ya Sembari Penyampaian materi Terakhir dari Pak Bambang Agar Beristirahat Terlebih dahulu Jadi Pertanyaan Saya masuk Kepada Narasumber pertama Ya, ini Bapak Jamiin Ini Ada pertanyaan Pak Dari Aska Jadi Pertanyaannya Seperti ini Peta penyebaran Potensi angin Di Indonesia Dapat dilihat Bahwa distribusi Kecepatan Relatif Rendah Bagaimana Menghadapi Permasalahan Baru Yaitu Turbin Atau Wind Turbin Itu ya Pak Tidak Atau Kincir Anginnya Tidak Akan Berputar Dengan Baik Pada Kecepatan Angin Yang Sangat Rendah Yang Sering Terjadi Juga Karena Besarnya Fluktuasi Akibatnya Daya Tidak Terbangkitkan Pada Kecepatan Rendah Maka Sistem Turbin Angin Di Indonesia Sering Tidak Menghasilkan Daya Karena Kecepatan Angin Yang Cukup Rendah Apakah Di Indonesia Bisa Menggunakan Alternatif Tersebut Terima Kasih Ya Terima Kasih Atas Pertanyaan Yang diberikan Bagus Sekali Memang Dilihat Dari Fuktuasi Kecepatan Angin Di Indonesia Kalau Di Pulau Jawa Ya Kita Kalau Saya hidup Di Sidoarjo Surabaya Kecepatan Anginnya Kemarin Saya ukur Cuma 5 meter 4 sampai 5 meter Per detik Ya Berjangan Standarnya Itu Rata-rata 6 sampai 7 Kalau Kecepatannya Di Surabaya Ya Kalau Kita Pasan Di Surabaya Ya Miskin Ya Kecil Sekali Untuk Dikonversi Kalau Untuk Ya Oleh Karena Itu Biasanya Kalau Untuk Yang Kecepatan Yang Kecil Itu Biasanya Pakai Turbin Sabonius Turbin Fasi Vertikal Ada Yang Memang Khusus Khusus Untuk Kecepatan Kecil Ya Tapi Kita Tidak Mengarah Kesana Makanya Ada Identifikasi Kecepatan Angin Pada Wilayah Tersebut Ya Sebelum Kita Memasang Instalasi Turbin Angin Maka Kita Harus Identifikasi Ya Kecepatan Judgment Kita Beri Kesimpulan Bahwa Oh Ini Layak Oh Ini Tidak Layak Daerah Mana Yang Layak Tidak Layak Itu Perlu Dieditifikasi Pada Faktanya Di Indonesia Telah Dikembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Angin Seperti Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Saat Ini Di Yogyakarta Sama Situ Itu Pemerintah Telah Membangun 50 Megawatt Turbin Angin Dan Pada Tahun 2025 Akan Dipetakan Ditingkatkan Menjadi 250 Watt Kesimpulannya Apa Kalau Di Daerah Sama Setem Bantul Energi Angin Cukup Maka Itu Perlu Potensi Mana Saja Di Indonesia Yang Layak Untuk Dipasang Turbin Angin Tidak Sembarang Tempat Dipasang Kalau Sembarang Tempat Tidak Optimal Kemudian Di Daerah Selayar Ada Juga Dipasang PLDB Sejak Tahun 2007 Kemudian Di Bangka Balitung Kemudian Di Lenterang Nusantara Itu Di Pulau Sumba Pulau Sumba Nusa Tenggara Timur Dan Pulau Palindi Desa Palindi Dan Desa Tanara Sudah Terpasang 47 Kincir 26 Kincir Di Palindi Dan 47 Kincir Di Tanara Sumba Timur Itu Yang Dimotori Oleh Pak Riki Elsen Bapak Riki Elsen Yang Dengan Membawa Nama Lentera Angin Nusantara Jadi Kita Jangan Persimis Harus 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 Di Identifikasi Dulu Mungkin Di Jawa Di Jawa Mana Yang Pas Mungkin Di Probolinggo Probalinggo Itu Belum Identifikasi Harus Di Identifikasi Dulu Dipasang Sensor Kecepatan Angin Nanti Kita Tahu Fluktuasinya Kayak Apa Ini Pasapanda Di Indonesia Belum Ada Pemetaan Seperti Itu Yang Sudah Terpasang Kira-kira Saja Kira-kira Saja Itu Mungkin Disama Terpasang Sudah Terbukti Sama Di Nusa Tenggara Timur Dan Di Pulau Selayar Sulawesi Itu Mungkin Mungkin Bisa Ditargetkan Kesana Mungkin Saja Yang Saya Sampaikan Pak Lauren Ya Terima Kasih Atas Jawabannya Pak Jamiin Ini Ada Pertanyaan Satu Lagi Pak Yang Sudah Terangkum Ya Pertanyaannya Dari Abu Kois Al Banjari Selasih Wasis Widianto Dari Pusat Riset Kelautan Bertanya Kepada Narasumber Pertanya Mempertanyakan Dua Poin Pemanfaatan Tenaga Angin Disebut Pada Poin Satu Termanfaatkan 5,5 Gigawatt Tapi Disebutkan Di Poin Dua Total Kebutuhannya Hanya 200 Milli Watt Mohon Penjelasannya Di Poin Di Poin Dua Total Kebutuhannya Hanya 200 Milli Watt Mega Watt Oh yes Sorry Mega Watt Mohon Penjelasannya Bagus Mega Watt Ya Di Poin Kedua 250 Mega Watt Ya Di Poin Pertama Termanfaatkan 5,5 5,5 Giga Watt 5,5 Gigawatt Itu Renewable Energy Bukan Turbin Angin Ada Biomasa Ada Solar Cell Ada Macem-macem Itu 5,5 Totalnya 5,5 Gigawatt 5% Tapi Yang Untuk Turbin Angin Sendiri Itu 0,6 Megawatt Untuk Aplikasi Turbin Angin Memberikan Kontribusi 0,6 Megawatt Dari 5,5 Gigawatt Oh Seperti itu Kalau bisa disimulkan Begitu Oh ya Oke Terima kasih Untuk Pak Mohamad Abdul Jamiin Atas Jawabannya Berikut Kita Ke Narasumber Yang Kedua Ini Ada Bapak Roki Terima kasih Pak Jamiin Oke Ini Untuk Bapak Roki Pertanyaan Ada Tiga Saya Bacakan Terlebih Dahulu Mungkin Dari Tiga Ini Bisa Saya Jadikan Dua Karena Ada Yang Seirama Untuk Pertanyaan Pertama Dari Pak Sunardi Faktor Utama Yang Menyebabkan Terjadinya Degradasi PV Modul Itu Apa Terus Apakah Penurunan Performa PV Ini Terjadi Secara Linear Atau Unpredictable Terima Kasih Mungkin Sekalian Pak Dengan Pertanyaan Yang Kedua Untuk Efek Dari Adanya Degradasi PV Itu Akan Mempengaruhi Terhadap Kinerja PV Itu Sendiri Karena Berdasarkan Data Di Lapangan Bukan Soal Solar Panelnya Yang Mengalami Kerusakan Tapi Justru Baterai Penyimpanan Yang Sering Mengalami Kerusakan Sehingga Banyak Program-program Dari Pemerintah Mangkrak Akibat Hal Tersebut Nah Kita Sambung Dari Pertanyaannya K.A.D. Mungkin Seirama Dengan Bapak Imam Saifullah Pertanyaan Yang kedua Tadi Yaitu Limbahnya Gimana Pak Cara Mengatasinya Karena Kalau Semakin Banyak Orang Pakai Photo Voltage Atau Pakai Solar Panel Atau Solar Cell Itu Akhirnya Terdapat Banyak Limbah Baterai Limbah Solar Panelnya Sendiri Nah Itu Apakah Berbahaya Atau Menimbulkan Polusi Di Lima Atau Mungkin Sepuluh Tahun Kedepan Seperti Itu Bapak Terima Kasih Baik Saya Coba Terima Kasih Jawabannya Dari Pak Sunardi Terus Pak Iman Saipuloh Terus Pak Pak Adi Atau Mas Adi Oke Disini Saya Sudah Nyimak Jadi Di Solar Panel Itu Jadi Kalau Di Install Ataupun Dia Baru Digunakan Itu Kita Tahu Maksudnya Kedepannya Gimana Dia punya WNT Itu Lumayan Ini Jauh Kedepan Tahunnya Sampai Berani Sampai 25 Tahun Makanya Disitu Ada Faktor-faktor Yang Menyebabkan Dia Apa Di faktor Lingkungan Luar Atau Outdoor Yang dipasang Nantinya Itu Ada Degradasi Semacam Misalnya Faktor Alam Misalnya Dia Ada Misalnya Kalau Terkena Sambaran Petir Kalau Di Rooftop Biasanya Ada Kita Musim Hujan Terus Mengguyuri Perbukaan Dari Solar Panel Itu Salju Kalau Di Luar Itu Salju Tantangannya Karena Faktor Cuaca Terus Kalau Faktor Lingkungan Itu Juga Ada Misalnya Kita Taruh Itu Dimana Misalnya Solar Panel Itu Dipasang Sar Ray Terus Itu Dia Ada Misalnya Puing-puing Yang Jatuh Atau Nggak Terkena Kotoran Hewan Atau Nggak Disitu Ada Shading Disitu Jadi Nah Ini Shading Sebenarnya Ada Penelitian Lebih Hype Juga Jadi Banyak Faktor Yang Menyebabkan Degradasi Tentunya Nah Terus Peristiwa Ada Seperti Apa Namanya Kalau Kita Lihat Ada Kebakaran Disitu Misalnya Di Suatu Array Yang Terkoneksi Ternyata Ada Satu Yang Arusnya Terkoneksi Tidak Baik Sehingga Mengumpulkan Panas Disitu Jadi Sehingga Ada Peristiwa Disitu Degradasi Juga Yang Dapatnya Atau Kita Sebut Dengan Overheat Nantinya Jadi Dampak Degradasi Terakumulasi Terhadap Kinerja PV Yang Disusun Atau Yang Nantinya Di Instal Di Rooftop Tentunya Jadi Ini Benar-benar Faktor Penting Bagi Kita Bayangkan Dari 0,000 Sian Watt Saja Yang Ada Penurunan Itu Dikalikan Berapa Array Berapa Panel Yang Nanti Akan Terpasang Nantinya Contoh Misal 1 Mega Atau 1 Megawatt Kalau Dia Terjadi Degradasi Terhadap Solar Panel Yang Ada Satu Satu Saja Yang Tidak Teridentifikasi Atau Tidak Terdeteksi Itu Akan Menyebabkan Terkoneksi Antara Loopnya Circuitnya Itu Akan Terakumulasi Jadinya Jadi Sehingga Penurunan Terjadi Penurunan Daya Outputnya Nantinya Yang Signifikan Secara Linier Nah Terus Disini Saya akan Coba Jawab Itu Tadi Jawaban Dari Saya Untuk Pak Nardi Pak Sunardi Sama Pak Iman Sepul Oh Mudah-mudahan Puas Dengan Jawaban Saya Terus Yang Ketiga Pak Adi Itu Ini Lagi Penggalakan Untuk Gimana Kedepannya Kita Berpikir Bahwa Limbah Solar Panel Ini Benar-benar Nantinya Bahkan Bertambah Dengan Penggunaannya Nanti Berapa Ratus Megawatt Tentunya Pasti Limbah Ini Akan Harus Dipikirkan Juga Jadi Disini Kalau Untuk Faktor Dia Umurnya Sampai 30 tahun Sampai Misalnya Dia 190 Megawatt Yang Dihasilkan Oleh PV Dan Nanti Ada Kerusakan Apa Yang Nanti Menyebabkan Adanya Limbah Di Solar Panel Itu Kita Bisa Mereduce Satu Dengan Cara Mereduce Terus Yang Kedua Itu Kita Menggunakan Balik Lagi Rius Terus Kita Ber Apa Namanya Untuk Daur ulang Terus Ada Juga Dia Men Recycle Dari Bahan-Bahan Yang Nantinya Bisa digunakan Jadi Nanti Itu Ada Apa Namanya Semacam Ilmu Sendir Maksudnya West Dari Wested Apa Limbah Solar Panel Ini Bisa Digunakan Nanti Untuk Daur ulangnya Itu Yang Penting Itu Ada Apa Namanya Kekhususan Ilmu Kekhususannya Nah Itu Mungkin Jawaban Dari Saya Pak Oren Bagi Pak Jurator Terima Kasih Terima Kasih Untuk Pak Roki Atas Jawabannya Sangat Jawabannya Sangat Menginspirasi Karena Saya Sini Juga Seseorang Yang Mengidam-idam Pengen Punya Rumah Ada Solar Panelnya Listriknya Bisa Lebih Hemat Seperti Itu Semoga Bisa Kecapean Terima Terima kasih Pak Roki Kita Lanjut Ke Pertanyaan Dengan Narasumber Ketiga Karena Narasumber Kedua Sudah Selesai Untuk Pertanyaannya Tidak Ada Lagi Mungkin Nanti Kalau ada Tambahan Bisa Di Akhir Sesi Ya Pertanyaan Untuk Pak Dedy Dari Narasumber Ketiga Ini Ada Pertanyaan Pertama Dari Ira Di Stekom Ya Ira Di Stekom Menurut Data Yang Saya Ambil Di Internet Dan Melalui Analisi Singkat Banyak Sekali Keluh Kesah Menggunakan Energi Terbarukan Yang Mana Kurangnya Kestabilan Energi Alam Tersebut Dan Justru Menggunakan Energi Terbarukan Jadi Lebih Mahal Dan Akhirnya Tidak Efektif Bagaimana Menanggapi Hal Tersebut Pak Dedy Siap Selamat Siang Mbak Ira Dari Stekom Langsung Saya jawab Ya Silahkan Benar Sekali Apa yang Disampaikan Oleh Mbak Ira Tadi Dan Hal ini Sangat Mungkin Sekali Terjadi Karena Seperti Yang Telah Saya Sampaikan Dan Juga Oleh Beberapa Bicara Yang Sampaikan Bahwa Sifat Dari Beberapa Renewable Energy Itu Bersifat Intermittent Dan Stokastik Artinya Dia Mengisi Energi Yang Sangat Fluptive Nilai Besar Kecilnya Energi Yang Dihasilkan Dan Tergantung Dari Alam Seperti Kalau Energi Angin Itu Tergantung Dari Kecepatan Angin Kadang Sepoy-sepoi Kadang Cepet Kadang Gak Ada Dan Kalau PV Atau Solar Cell Itu Tergantung Dari Cuaca Kayak Mendo Hujan Maupun Cerah Dan Ini Yang Menyebabkan Nilai Energi Yang Dihasilkan Bersifat Intermittent Nah Inilah Yang Menyebabkan Ada pendapat Kalau Kestabilan Energi Terbarukan Adalah Tidak Stabil Dan Akhirnya Tidak Efektif Sehingga Ada Solusi Untuk Untuk Mengetes Mengetes Hal Ini Yaitu Dengan Cara Menggunakan Entegi Cadangan Atau Bisa Juga Dengan Cara Melakukan Interkoneksi Dengan PLN Nah Yang Saya katakan Awal Tadi Itu Terjadi Jika Renyebel Energi Itu Bersifat Standalone Sehingga Tidak Stabil Seperti Itu Tapi Ketika Sudah Terinterkoneksi Dengan PLN Ketika Terjadi Surplus Energi Maka Bisa Dijual Ke PLN Sedangkan Ketika Mengalami Minus Bisa Beli Dari PLN Sehingga Kebutuhan Energi Itu Dapat Terpenuhi Setiap Saat Nah Tapi Itu Tadi Efek Negatif Ketika Kita Melakukan Interkoneksi Dengan PLN Yaitu Mungkin Ketidak Seimbangan Harmonisa Maupun Tegangan Memang Harmonisa Dan Ketidak Seimbangan Jaringan Listrik Jika Banyak Arustok Solar Yang Terhubung Dengan PLN Tapi Sebenarnya Efek Ini Lebih Banyak Dirasakan Oleh Pihak PLN Atau Gardu Induk Dalam hal ini Bukan 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 Disisi Konsumennya Pendapat yang disampaikan oleh Mbak Ira Tadi Itu Sebenarnya Tidak Akan Ditemui Apabila Repambangnya Terlalu Nyebelah Energi Yang Terpasang Itu Dari Jenis Mikro Hydro Yang Energinya Relatif Konstan Karena Mikro Hydro Itu Deput air Yang Mengalir Baik Melalui Air Sungai Maupun Air Terjun Itu Cenderung Relatif Konstan Sehingga Perubahannya Yang drastis Itu Tidak Mungkin Terjadi Sehingga Energi Yang Diasatkan Bisa Dikatakan Lebih stabil Daripada Energi Angin Maupun Energi Matahari Demikian Pak Law Apa yang bisa Sampaikan Untuk Bu Ira Atau Mbak Ira Di Stekong Terima kasih Pak Deddy Lanjut Kita Ke pertanyaan Kedua Ini Dari Pak Nahya Amada Amada Atau Nahya Amada Nah Tadi Yang Bapak Jelaskan Di pertanyaan Pertama Ini Ada Sangkut Pautnya Pak Jadi Di dalam Materi Yang Pak Deddy Bahas Tadi Tentang Tegangan Dan Arus Yang Bertabrakan Atau Tidak Seimbangnya Harmonika Terhadap PLN Nah Yang Kita Ketahui PLN Untuk Saat Ini Menjadi Pilihan Utama Kita Dalam Sumber Daya Dengan Perangkat Elektronik Di Pasaran Sana Yang Sudah Support Dengan PLN Ini Mulai Dari Mungkin Tegangan Daya Dan Arus Dan Sebagai Macamnya Apakah Ada Efek Terhadap Barang Elektronik Yang Ada Di Pasaran Dengan Menggunakan Energi Terbarukan Karena Kita Orang Awam Atau Orang Yang Tidak Berprofesi Di Dunia Teknik Itu Tidak Tahu Arus Yang Baik Seperti Apa Tegangan Yang Bersih Bagaimana Dan Sebagai Macamnya Terima Kasih Pak Berikut Pertanyaannya Terima Kasih Sama Bapak Nahya Amada Mungkin Saya Tadi Lupa Untuk Menyampaikan Bahwa Harmonisa Itu Ada Terjadi Apabila Arus Yang Mengalir Di rumah Kita Itu Seharusnya Sinusoidal Murni Arus Atom Tegangan Yang Harusnya Sinusoidal Murni Dikatakan Harmonisa Apabila Arus Itu Tidak Sinus Lagi Bisa Berubah Menjadi Gergaji Bisa Menjadi Kota Ataupun Pokoknya Intinya Tidak Sinus Murni Lagi Itu Dikatakan Harmonisa Sedangkan Ketidakseimbangan Atau Unbalance Itu Hanya Terjadi Pada Kondisi Sumber Tiga Fasa RST Maksudnya Tidak Seimbang Itu Adalah Masing Masing Fasa Memiliki Nilai Yang Berbeda Nah Pada Kondisi Seimbang Itu Sebenarnya Besaran Tegangan Dan Arus Itu Memiliki Dua Besaran Sama Yaitu Besaran Serih Nilai Besaran Dan sudut Yang Sama Sudut Fasa Yang Sama Itu Jika 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 Ada Perbedaan Sudut Fasa Ataupun Nilai Yang Berbeda Tegangan Atau Arus Maka Bisa Menyebabkan Nilai Yang Ditetksi Oleh Alkukur Ataupun Beban Kita Itu Menjadi Tidak Seimbang Baik Fasa RS Maupun T Kembali Lagi Pertanyaan Ke Bapak Nahya Amada Tadi Untuk Permasaran Harmonik Untuk Seperti yang Sampaikan Pada Presentasi Sebenarnya Inverter Yang Terpasang Ketika Kita Gunakan Untuk Menghubungkan Renewable Energy Dengan PLN Itu Sebenarnya Harusnya Memenuhi Standar SNI Ataupun Standar Yang Sudah Ditentukan Nah Dengan Kalau Sudah Memenuhi Standar Ini Maka Arus Harmonisanya Yang Dihasilkan Yang Diinjeksi Itu Sebenarnya Kecil Meskipun Demikian Ketika Harmonisa Kecil Ini Diinjeksi Dan Ada Jumlah Yang Sangat Banyak Maka Ini Akan Terakumulasi Sehingga Dapat Menyiapkan Harmonisa Yang Cukup Besar Dan Ini Tentu Sangat Berpengaruh Ketika Peralatan Elektronik Bapak Itu Masuk Kedalam Sumber Tadi Itu Sumber Yang Tidak Sinus Lagi Itu Seperti Itu Apalagi Beban Atau Peralatan Elektronik Yang Bapak Gunakan Itu Bersifat Sensitif Terhadap Sumber Seperti Komputer Dan Alat Kontrol Yang Lain Sedangkan Untuk Permasalahan Ketidakseimbangan Seperti Sekarang Tadi Ketidakseimbangan Itu Terjadi Untuk Sumber Untuk Jaringan Listrik Yang Ketiga Fasa Baik Itu Tiga Kawat Maupun Empat Kawat Jadi Kalau Kita Itu Orang Konsumen Yang Ada Di rumah Itu Sebenarnya Cuma Konsumen Satu Fasa Sehingga Efek Dari Ketidakseimbangan Ini Tidak Begitu Terpengaruh Secara Langsung Hanya Saja Hal Ini Itu Akan Mempengaruhi Sumber PLN Kita Yaitu Gardu Indok Kita Karena Ketidakseimbangan Tadi Itu Maka Si Ketrafo Tadi Itu Tidak Bisa Mencapai Lebih Banyak Beban Lagi Kalau Salah Satu Sudah Mencapai Mentok Tidak Seimbang Tadi Itu Selain Itu Juga Efektifnya Berkurang Kalau Ini Berkurang Kemudian Nil Apa Usianya Berkurang Sehingga Bisa Menyebabkan Kerusakan Pada Trafo Sehingga Secara Langsung Nanti Kalau Trafonya Rusak Maka Kita Yang Ambil Sumber Dari Trafo Itu Juga Mengalami Gangguan Begitu Pak Apa Yang Bisa Sampaikan Untuk Pak Nah Amada Kembalikan Terima kasih Pak Untuk Jawabannya Saya Juga Sebetulnya Mau Tanya Ini Tapi Sudah Ditanyakan Oleh Pak Nah Ya Dan Sudah Dijab Oleh Pak Deddy Soalnya Dulu Dulu Pernah Ada Berita Berita Kalau Pak Energi Terbarukan Karena Daya Dan Arus Tidak Stabil Malah Yang Ada Ngerusak Perangkat Elektronik Yang Menjadi Loadnya Itu Atau Bebannya Itu Seperti Itu Dan Ternyata Ada Hal-hal Yang Perlu Didasari Secara Teori Dan Praktik Yang Telah Disampaikan Oleh Pak Deddy Menghasilkan Sebetulnya Kalau Saya Bisa Simulkan Sebetulnya Tidak Ada Efeknya Pak Selagi Kita Mengerti Untuk Penggunaannya Di Barang Elektronik Ya Seperti Itu Terima Kasih Untuk Pak Deddy Kurniawan Kurnia Sorry Saya Salah Pak Deddy Kurnia Atas Jawabannya Kita Belanjut Pada Narasumber Terakhir Narasumber Keempat Ada Pak Bambang Soehartono Ada Satu Pertanyaan Untuk Pak Bambang Soehartono Karena Pak Bambang Lebih Kepada Implementasi Daripada Penggunaan Solar Panel Dan Pada Rincian Biaya Juga Ini Ada Yang Pertanya Dari Iyan Atau Lan Itu Iyan Iyan Stekom Bagaimana Solusi Jika Menggunakan Solar Panel Kita Yang Tidak Tahu Tentang Listrik Daya Dan Arus Apakah Di Indonesia Ada Tenaga Maintenance Oh Ini Maintenance Ya Maintenance Atau Berapa Kalkulasi Biaya Maintenance Karena Tadi Kan Yang Dijelaskan Pak Bambang Dari Biaya Hardware Biaya Hardware Yang Tersedia Di Indonesia Lalu Masangnya Sampai Dengan Maintenance Yang Kita Mungkin Dari Rumah Tangga Atau Kapasitas Listrik Rumah Tangga Itu Ada Yang Paham Tentang Listrik Ada Yang Tidak Itu Bagaimana Pak Cara Terima 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 Bagaimana Bagaimana Solusi Jika Menggunakan Solar Panel Kita Yang Tidak Tahu Tentang Listrik Baik Kawan Kawan Kita Menggunakan Solar Panel Itu Seperti Menggunakan Listrik Rumah Tangga Biasa Yang Tersinstalasi Secara Standar Nasional Indonesia Artinya Apa Kalau Kita Tidak Tau Listrik Ada Gangguan Listrik Jangan Ditangani Sendiri Nanti Malah Ketika Kita Mau Rakit Sendiri Tentunya Karena Orang Elektro Harus Tahu Dulu Mana Input Mana Output Mana Yang Listrik AC Mana Yang Listrik DC Lalu Seperti Apa Normalnya Seperti Apa Tidak Normalnya Harus Tahu Kalau Orang Awam Maka Saya Sarankan Tidak Usah Tidak Usah Nangani Sendirilah Nanti Resiko Kalau Beli Paket Di Toko Maka Toko Sudah Memberikan Jaminan Garansi Juga Maintenance Tinggal Anda Mau Ambil Paket Tidak Kalau Mau Ambil Paket Maintenance Misalnya Tadi Ada Paket 5 Juta Atau 4 Juta 700 Ada Paket Tambahan Free On Cost Pasang 500 Ribu Di Luar Transport Jadi Dua Hari Merakit Murah Itu 500 Ribu Terangkot Dalam Kota 50 Ribu Atau Luar Kota Jarak Kemudian Ada Tambahan Anda Siap Telepon 24 Jam Dengan Teknik Tersebut Sudah Tersedia Teknik Teknik Itu Hampir 24 Jam Bekerja Tanya Mas Loren Kalau Ada Di Konsumen Setelah Unit Dilepas Bayaran Silahkan Kabari Segera Matinya Itu Jam 10 Malam Telepon Datang Karena Itu Lain Konsumen Karena Kita Sudah Mendapatkan Free Untuk Yang Namanya Maintenance Kalau Sekali Kunjungan 150 Ribu Di Luar Transport Artinya Apa Begitu Jam 11 Malam Ada Gangguan Kalian Tidak Bisa Ngapa Ngapain Telepon Datang Anda Bayar 150 Ribu Di Luar Masa Garansi Kalau Masa Garansi Masih Free Setahun Masih Free Karena Sudah Ditarik Ongkos Pasang Plus Tambahan Tadi Garansinya Nah Itu Yang Namanya Maintenance Free Maintenance Tetapi Selebihnya Kalian Bayar Sendiri Undang Nah Nanti Nanti Di luar Itu Tergantung Kesepangatan Yang rusak Apa Oh Cuma Kendor Terima kasih Saja Beri Bensin Saja Diberi Bensin Sama Makan Atau Minum Apa Kalau Mau Kasih Tip Silahkan Tapi Tidak Dianjurkan Tip Karena Kerusakannya Tidak Krusial Kecuali Pemasangan Yang Tidak Dilakukan Standar Nasional Dimasang Sambungan Kabelnya Kok Ditalang Tidak Dibengkokkan Di atas Talang Itu Resiko Itu Bahaya Maka Yang Namanya SNI Tadi 18 Tahap Ujian Harus Benar-benar Dari Konstruksi Dari Kepeturan Arus Kepeturan Tegangan Bola Salju Semua Dilakukan Dengan Baik Sehingga Jadi Murah Jadi Mas Ian Nggak Jangan Jadi Aman Jangan Lakukan Sendiri Karena Ada Yang Listrik AC Ini Yang Beresiko Meskipun Demikian Tidak Usah Jadi Takut Kenapa Karena Pemasangan Instalasi Dengan Kabel Standar 2,5 Mili Sudah Memiliki Proteksi Break Circuit Ketika Konter Terjadi Tidak Sampai Terbakar Karena Pas Sudah Open Circuit Mati Saja Jaringannya Mati Saja Koneksinya Tidak Sampai Terbakar Kecuali Kalian Merakit Sendiri Tidak Menggunakan Kabel Standar Nah Itu yang Menimbulkan Kebakaran Menimbulkan Konflat Yang Menimbulkan Bunga Api Yang Besar Sambungan Sambungan Harus Kencang Setiap Terminal Terminal Harus Kekuatan Sambungannya Harus Benar Terminal Yang Memang Harus Ada Isolator Di Isolator Dengan Baik Toko Sudah Menyediakan Dasar Teknisi Pemasangan Oke Saya Pikir Gitu Mas Loren Jawabannya Mas Ian Bisa Memahami 150.000 Kundungan Ke Tempat Lokasi Dimana Gangguan Berada Dan Ditangani 24 jam Seperti Petugas PLN PLN Itu Ada Siaga Itu 3 sim Dari Jam 6 pagi Sampai Jam 6 sore Ada Petugas Atau Jam 8 jam 8 jam Itu Jadi Ketika Gangguan Ada Bade Ada Angit Ada Hujan Beras Ada Bandir Petugas Sudah Meluncur Mencari Dimana Titik-titik Spot Yang Ganda Gangguan Itu Jadi Tidak Diam Kecuali Sampai Pohon Robo Harus Ada Sensonya Untuk Motong Pohonnya Ada Bandir Harus Nyiapkan Pompa Korasnya Dan Sebagainya Saya Pikir Gitu Sudah Cukup Bisa Memberikan Penjelasan Jadi Murah Mas Seperti Layaknya Kalian Menyerviskan Televisi LCD Televisi LCD Rusak Ada Garansi Rusak Tinggal Di Telepon Datang Orang Itu Kenapa Itu Pelayanan Masalahnya Memang Begitu Kerja Teknisi Begitu Jadi Teknisi Jangan Terus Jam Selas Telepon Tidak Ada Teknisi Itu Layanan Masyarakat Jadi Tidak Melihat Jam Kerja Mas Begitu Secara Umum Paling Banter Kalau Memang Loh Sinyal Tidak Konek Tapi Secara Tanggungjawab Moral Apalagi Yang Masang Tertanggungjawab Penuh Malu Kita Yang Masang Ada Gangguan Kita Tidak Mengerjakannya Itu Malu Merusak Reputasi Karena Kita Yang 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 Tambahan Terakhir Itu Kalau Yang Tidak Memasang Itu Mempelajari Siklus Sambung-sambung Butuh Waktu Alangkah Baiknya Kepada Yang Masang Misalnya Yang Masang Mas Loren Lalu Saya Yang Menjadi Maintenance Saya Waktu Itu Bilang Mas Blueprintnya Kayak Apa Gambar Skematiknya Gimana Sehingga Kabel Yang Turun Dari Atap Itu Ini Ada Empat Kabel Dari Mana Saja Itu Terbaca Dengan Mudah Maka Saya Bilang Yang Memasang Yang Menjadi Teknisi Maintenance Sehingga Lebih Cepat Penanganannya Oke Saya Pikir Gitu Mas Loren Terima kasih Mas Yan Semoga Bisa Memenuhi Jawabannya Terima Kasih Atas Jawabannya Pak Bambang Sangat Memberikan Inspirasi Mengajak Orang Untuk Beralih Atau Menjadikan Energi Terbarukan Sebagai Alternatif Energinya Lebih Bisa Menghemat Seperti Pak Deddy Dan Pak Rogi Bilang Bisa Menghemat Oke Kita Tutup Webinar Kali Ini Webinar Nasional Dengan Tema Peran Power Elektronik Dalam Mendukung Perkembangan Denologi Reunable Energy Di Indonesia Telah Selesai Saya Sebagai Moderator Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Jika Ada Salah Kata Perbuatan Penyebutan Nama Bahkan Penulisan Yang Kurang Berkenan Dan Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Para Narasumber Yakni Kepada Bapak Doktor Engineer Muhammad Abu Jamiin STMT Dosen Politektik Perkapalan Negeri Surabaya Terima Kasih Pak Atas Materi Yang Dipaparkan Pak Doktor Deddy Kurnia Setiawan STMT Dari Dosen Universitas Jember Terima Kasih Atas Dan Ada Doktor Engineer Roki Alvan STMSC Dari Dosen Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa Banten Terima Kasih Pak Atas Materi Dan Ilmu Yang Diberikan Serta Kepada Bapak Doktor Kandidat Doktor Andris Bambang Suhatono M. Kom Selaku Dosen Universitas T. Kom Semarang Yang Telah Memberikan Banyak Ilmu Dan Pencerahan Atas Materi Materi Yang Disampaikan Terima Kasih Kepada Bapak Bapak Semua Karena Ini Tidak Ada Yang Wanita Jadi Bapak Bapak Semua Pembicaranya Terima Kasih Atas Materi Terima Sesi 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 Terakhir Saya Kembalikan Kepada MC Bapak Andreas Heri Kurniawan MPD Terima kasih Oh Ya Sebentar Sebentar Mikrofonnya Belum Mas Andreas Mikrofonnya Belum Dibuka Mas Loren Itu Mikrofon Ya Sepertinya Untuk Lentop Pak Andreas Ya Agak Sedikit Oh Ini Sudah Sudah Nyala Silahkan Pak Andreas Ya Untuk Pak Loren Ya Terima Ini Terima Untuk Para Pembicara Yang Sudah Mau Berbagi Ilmunya Kepada Kepada Juga Tak Lupa Untuk Para Panitia Dan Semua Yang Sudah Terlibat Pada Webinar Pada Siang Hari Ini Saya Mewakili Penyelenggara Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Dalam Webinar Saya Tutup Acara Webinar Pada Siang Hari Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Sebelumnya Kita Nyalakan Kamera Dulu Kita Foto Bersama Oke Foto Kita Akan Ambil Ada Dua Slide Kita Ambil Dari 3 2 1 Ya Selesai Untuk Slide Yang Pertama Oke Sebentar Sorry Ada Trouble Ya Pada Sesi Yang Kedua Kita Akan Mulai Dari 3 2 1 Ya Oke Sudah Selesai Pak Oke Terima kasih Semuanya Terima kasih Untuk para Nasumbar Pak Jamin Ada Pak Robby Robby Dan Pak Bambang Terima kasih Semuanya Di acara Yang Selanjutnya Terima kasih Terima kasih Pak Bambang Terima kasih Pak Jamin Oke Pandrias